Pendekar Botak Jilid 3 Setelah mengawasi lagi sekian lamanya, akhirnya Ang Wang Iajin menghela nafas. Dia memutar tubuhnya menuju ke muka hutan untuk melihat tawanannya yang telah ditotoknya. Ketika Ang Wang Iajin sampai di muka hutan kecil itu, dilihatnya tawanannya, orang bertopeng yang seorangnya itu, masih menggeletak tak bisa bergerak karena tertotok. Ang Wang Iajin menghampiri lebih dekat. Dia memperhatikan bentuk tubuh orang, tetapi kalau dilihat dengan teliti, Ang Wang Iajin berani memastikan bahwa tawanannya yang ini adalah seorang lelaki. Maka dari itu dia mengulurkan tangannya, menyingkap kain topeng orang. Waktu Ang Wang Iajin mengulurkan tangannya akan menyingkap kain topeng itu, metel orang tersebut mencilak-cilak memain tak hentinya. Rupanya dia ketakutan sekali. Dan, waktu Hiatok Sin Kun telah berhasil menyingkap kain topeng orang itu, dia melihat bahwa orang di balik topeng tersebut memang seorang lelaki berusia di antara 45 tahun. Wajah orang tersebut sangat pucat sekali. Hiatok Sin Kun jadi mengerutkan alisnya, dia mengawasi terus orang itu. Sedangkan lelaki bertopeng itu juga balas menatapang Wang Iajin dengan tatapan mata penuh kebencian. Rupanya dia sangat penasaran dan bercampur ketakutan. HMM wanita itu apamu tegurang Wang Iajin kemudian dengan suara yang perlahan. Wajah orang itu jadi tambah pucat, matanya jadi lebih memain mencilak-cilak tak hentinya. Kau-kau-kau apakan istriku bentak lelaki ini dengan suara yang sembar, dan wajahnya memperlihatkan keputusasaan dan kegusaran yang sangat. Hiatok Sin Kun menghala nafas. Dia telah menabas putus batang lehernya sendiri menyahuti hiatok Sin Kun dengan suara yang perlahan, juga dia tertunduk. Aku tidak membunuhnya dia yang telah membunuh diri. Mat lelaki bertopeng itu jadi mencilak-cilak bersinar. Tiba dia menangis dengan air mat berlinang membasai pipinya. Bunuhlah aku juga. Oh kami penasaran sekali. Bunuhlah ai iblis. Tanda seru teriak lelaki bertopeng itu dengan suara yang kalap. Tetapi biarpun dia kalap sekali, poh dia tetap rebah kejang tak bisa menggerakkan tubuhnya, sebab dia dalam keadaan tetap tertotok. Ang wang iai jin mengheian nafas lagi. Coba kau terangkan, kalian sebetulnya diperintah oleh siapa untuk menyelidiki markas keipang kata auk wang iai jin, suaranya sudah tak bengis lagi, perlahan sekali. Lelaki bertopeng ini masih menangis sesengukan. Matanya merah berapi, wajahnya pucat sekali. Kau iblis-iblis jahat yang tak akan terampun dosamu. Oh kami benar penasaran. Penasaran kami tak akan tertebus oleh kematian. Tanda seru HMM kau mau bunuh? Bunuhlah. Aku tidak takut mati titik. Ang wang mengerutkan alisnya. Kau mau bicara atau tidak menerangkan asal usulmu bentak hiatok sin kun mendongkol juga. Metu orang itu tetap menduli. Tak perlu ku katakan siapa kami ini, hanya rasa penasaran kami ini pada suatu hari tentu akan ada yang balaskan. Bunuhlah. Aku tidak takut mati satu inci bentak lelaki bertopeng tersebut dengan suara yang keras, tetapi parau. Hiatok sin kun mengkerutkan alisnya, dia mengangkat tangannya. Coba aku mau lihat apakah kau mau berkeras kepala menutup mulut. Setelah merasakan racunku ini el dan tangan itu terayun cepat. Namun belum lagi ayunannya itu mengenai tubuh lelaki itu, terdengar lelaki bertopeng itu telah menjerit tertahan, kemudian tidak terdengar suaranya lagi, matanya mendelik dan tubuhnya mengejang. Hiatok sin kun terkejut berbareng heran, dia mengulurkan tangannya membuka totokannya pada tubuh orang itu. Tetapi tubuh orang tersebut masih tetap mengejang. Ang Wong Iajin mengawasi dengan metu yang tajam, dia kira orang sedang main gila. Tetapi lelaki bertopeng itu tetap tidak bergerak, malah matanya masih mendelik tak bergerak. Hiatok sin kun mengulurkan tangannya, dia jadi kaget sendirinya, tubuh orang itu telah dingin membeku kejang, rupanya dia telah terbinasa. Dengan cepat Ang Wong Iajin menyingkap topeng orang itu, tampak wajah orang tersebut pucat sekali. Darah merah tampak menitik mengalir keluar dari celah bibir lelaki tersebut. Hiatok sin kun terkejut sekali, dia mengawasi sesaat. Kemudian dia teringat sesuatu dan keringat dingin jadi keluar, lagi pula Ang Wong Iajin merasakan tengkuknya dingin sekali. Apa yang dilihatnya? Ternyata orang bertopeng ini memang telah binasa, dan kera binasanya itulah yang menyebabkan Hiatok sin kun jadi mengkirik sendirinya. Dan pemandangan yang ada di depan matanya benar membuat Ang Wong Iajin jadi menggidik angeri. Ternyata orang itu telah menggigit putus lidahnya sendiri. Mungkin dia takut nanti disiksa oleh Ang Wong Iajin, atau juga mungkin dia bersedih atas kematian kawan wanitanya yang tadi telah membunuh diri dengan menabas batang lehernya dengan menggunakan pedangnya sendiri. Orang itu jadi menggigit lidahnya sampai putus dan seketika itu juga jiwanya melayang ke akhirat menyusul kawannya. 9. Hiatok sin kun jadi menghela nafas. Dia heran sekali dan bingung luar biasa menghadapi peristiwa itu. Dan yang membuatnya jadi penasaran, sampai detik ini dia masih belum mengetahui siapakah sebetulnya kedua orang ini, yang telah menyatroni kamarnya, yaitu tegasnya markas kaipang di kelenteng tua itu, dan lalu membunuh diri. Hal ini benar merupakan semacam tabir rahasia yang masih gelap benar bagi Hiatok sin kun. Dia tidak mengenal kedua orang ini, dan dia pun tidak sampai membunuh kedua orang tersebut, hanya kedua orang yang tak dikenal inilah yang telah membunuh diri mereka sendiri. Kembali Hiatok sin kun jadi menarik nafas dalam. Kalau dilihat kera kematian orang ini yang berani membunuh diri dengan begitu mudahnya, maka Hiatok sin dapat merabah dan menduga bahwa kedua orang tersebut mempunyai hati yang keras dan kupuh. Karena mungkin takut dikorek rahasia dari mulut mereka, maka mereka telah membunuh diri. Yang satu menebas batang lehernya dengan menggunakan pedangnya sendiri, sehingga kepalanya sampai terpisah dari batang lehernya, sedangkan yang lelakinya telah menggigit putus lidahnya sendiri sampai menemui ajalnya dan menyusul arwah kawannya ke akhirat menghadap Giam Loong. Inilah suatu peristiwa dan kejadian yang benar luar biasa sekali. Jarang terjadi di dalam rimba persilatan orang mengambil jalan begitu nekat. Seumpamanya di dalam rimba persilatan terdapat seseorang yang kalah bertempur, setidaknya dah akan menempur terus lawannya, dan terakhir sekali dah akan berusaha untuk mengadu jiwa guna mati bersama dengan lawannya. Jarang sekali orang membunuh diri di muka lawannya. Tapi rahasia yang menyelimuti diri kedua orang itu benar tebal dan tidak diketahui orang. Hiat T.O.K. Sin Kun sendiri menyesal dia tidak sampai bisa mengorek rahasia diri kedua orang ini. Dengan menghela napas sekali lagi, Hiat Tok Sin Kun berdiri. Dia mengawasi sesaat kepada mayat lelaki itu, kemudian Hiat Tok Sin Kun memutar tubuhnya, dia berlari-lari menuju ke kuil tua markas Kepang, karena Mo Lee masih di sana tertidur nyenyak. Tanpa disadari, Ang Wong Iai Jin telah menjerumuskan dirinya di dalam suatu kancah pergolakan dari orang yang sedang bertarung untuk sualu kepentingan. Dan, Ang Wong Iai Jin hanyalah merupakan seorang tokoh rimba persilatan yang hebat, yang akhirnya telah melibatkannya di dalam persoalan yang sulit tersebut. Dengan berlari-lari cepat Ang Wong Iai Jin menuju markas Kepang. Dalam waktu yang sangat singkat Hiat Tok Sin Kun telah sampai di depan kelenteng tua yang dijadikan markas dari Kepang itu. Ang Wong Iai Jin melihat tiga orang pengemis sedang berjaga di muka kelenteng. Ang Wong Iai Jin tidak mau kepergok oleh ketiga pengemis itu. Dia mengambil jalan mutar dari belakang kelenteng, dengan ringan dia melompati dinding kelenteng itu. Tubuhnya melayang cepat dan ringan ke dalam kelenteng itu. Keadaan di sekitar tempat itu sangat sepi sekali, seperti juga tidak pernah terjadi sesuatu apapun. Hanya, dari atas genting rumah, Ang Wong Iai Jin dalam jarak tiga atau empat tombak, pasti ada seorang pengemis yang sedang duduk berjaga. Tetapi karena kepandayan Ang Wong Iai Jin luar biasa tingginya, maka pergemis yang menjadi penjaga itu tak ada seorang pun yang mengetahui gerak-gerik dari Ang Wong Iai Jin. Hiat Tok Sin Kun cepat kembali ke dalam kamarnya. Dilihatnya Mo Lee masih tertidur nyenyak. Ang Wong Iai Jin menyalakan api penerangan, kemudian dia menengok ke atas penglarian kamar. Tampak piau yang tadi disambitkan oleh dua orang tak dikenal itu masih menancap di atas tiang penglarian itu. Dengan ringan Ang Wong Iai Jin mengejutkan tubuhnya, sehingga dia melayang ringan ke atas, dan sedang tubuhnya melayang dia mengulurkan tangannya mengambil piau tersebut. Waktu tubuhnya turun kembali ke lantai kamar, di tangannya telah tergenggam kedua piau itu. Jago persiat tersebut memperhatikan kedua piau itu, dilihatnya itulah senjata rahasia biasa saja. Hanya di sebuah piau yang satunya, terikat sepucuk surat. Hiat Tok Sin Kuah cepat membuka tali pengikat surat ita dan membuka gulungan surat tersebut. Dibacanya surai tersebut. Teruntuk Aoyang Kong. Sakit hati sebesar gunung dan dendam sedalam lautan selamanya akan mengejar-ngejar kami sebelum kau menemui ajalmu. Hari ini sengaja aku mengutus dua orang yang pernah hidup menderita dan merana disebabkan oleh kelakuan dan perlakuanmu pada sembilan tahun yang yaitu suami istri Pang Seng Yong dan Hua In Hiong. Mereka bermaksud untuk menghirup darahmu juga untuk melenyapkan rasa penasaran hati mereka disebabkan sakit hatinya terbunuh putera tunggal mereka olehmu pada sembilan tahun yang lalu. Sandiwara yang kau perankan pada akhir ini memang hebat, dan ku kira memang bisa mengelabdobi ketua pengemis lainnya, sehingga mereka percaya bahwa kau memang seorang ketua golongan dari golongan pengemis yang mereka dirikan. Tetapi, di dalam waktu yang sangat singkat ini, penyamaranmu dan kedokmu akan kami buka di depan para tertua keipang lainnya, agar mereka mengetahui bahwa sebenarnya ketua golongan mereka itu adalah seorang manusia berhati serigala. Orang Xiaoyang tak ada di bumi ini yang dapat kekal selamanya, baik itu kejahatan maupun kebaikan, tak selamanya akan berdiri kekal. Dan yang lebih cepat masuk lubang kubur dan lebih banyak kekurangannya ialah manusia yang melakukan kejahatan. Maka dari itu, kami kira tak lama lagi peranankah sebagai ketua golongan pengemis Kepang, mengelabdobi pengemis-pengemis itu dengan sandiwaramu, pasti akan terbongkar dengan cepat. Lagi pula, kami orang yang sakit hati serta penasaran disebabkan kejahatan dan kebusukan hatimu, akan menuntut pembalasan bagi dirimu, biarpun kau akan melarikan diri ke ujung bumi. Tian tentu akan melindungi kami, dan akan menyokong maksud baik kami yang akan menegahkan keadilan. Kalau memang kau seorang jantan yang gagah berani, datanglah ke lembah Cui Heiko, kami menantikan kedatanganmu di sana. Dari kami, orang yang menderita disebabkan kebusukan hatimu. Yap, setelah membaca surat itu, Hiatok Sin Kun Jai berdiri tertegun sesaat. Kalau dilihat dari bunyi surat itu, maka bisa dibayangkan bahwa Ao Yang Kong tentunya telah melakukan dan banyak sekali melakukan kejahatan. Terutama lagi mengenai perkumpulan Kepang itu, yang di dalam surat dikatakan bahwa Ao Yang Kong bisa menjadi ketua golongan perkumpulan pengemis tersebut disebabkan oleh penyamarannya. Ang Wong Le Jin jadi tambah heran dan bingung. Sekarang gak menyadari, bahwa dirinya memang akan terlibat di dalam pergolakan dari suatu persoalan, yang mungkin akan berbuntut panjang sekali. Lagi putah siapakah orang yang menamakan dirinya Yap, yang tentunya di belakang orang siap itu, pasti pada orang lainnya, yang semuanya mendedam dan sakit hati serta penasaran kepada Ao Yang Kong. Dan tentunya orang yang menamakan dirinya Yap itu, tentunya bersama dengan kawan senasib mereka, mempunyai dendam luar bisa besarnya. Di dalam suratnya itu juga mereka telah mengatakan sakit hati setinggi gunung, dendam sedalam lautan, berarti dendam mereka itu benar tak akan dapat dimusnahkan kalau memang Ao Yang Kong belum juga terbinasa di tangan mereka. Juga yang membuat Hiatok Sin Kun merasa enak hati, karena dia tidak menyangka sedikitpun, bahwa kedua orang yang telah membunuh diri itu, adalah dua orang yang sedang mendendam sakit hati pada Ao Yang Kong. Tadinya Hiatok Sin Kun menduga bahwa kedua orang itu pasti dua orang dari Choa Tin Pei, yang ingin mematamatai markas Kepang tersebut, namun akhirnya ternyata mereka itu dari pihak lainnya yang ingin membalas sakit hati mereka terhadap ketua golongan Kepang tersebut. Ang Wang Iajin jadi menghela nafas dia melipat kembali surat itu. Diikatnya kembali surat itu kepada Piao Yang tadi disambitkan oleh kedua orang yang tak dikenal olehnya. Di hati Ang Wang Iajin timbul suatu niat akan menyelidiki dan membongkar tabir rahasia yang sedang dihadapinya. Dia akan melemparkan Piao Wittu ke dalam kamar Ao Yang Kong, agar ketua golongan pengemis tersebut bisa membaca juga surat yang dikirim oleh orang yang menamakan dirinya Yap itu. Dan tentunya Ao Yang Kong akan datang ke lembah Cui Heiko, untuk menemui orang yang menamakan dirinya Yap itu, dan Ang Wang Iajin akan menyaksikannya dengan kera bersembunyi, untuk mengetahui siapakah yang benar dan pihak mana yang bersalah. Juga memang Ang Wang Iajin sedang bingung menghadapi peristiwa yang akhir ini, membingungkan hatinya sekali. Menurut Tau Yang Kong bahwa dia mempunyai seorang sahabat, yang mengatakan bahwa kalau ingin memperoleh bantuan dari seorang jago kosan, dia harus meminta bantuan dari orang yang dinamakan Pai Elo Ociampoe dan malah Ang Wang Iajin akhirnya yang diduga sebagai Pai Elo Ociampoe. Hal ini yang membuat Ang Wang Iajin jadi bingung sekali, dan dia memang ingin mengetahui akhir dari tabir rahasia tersebut. Setelah mengambil keputusan tersebut Hiatok Sin Kun jadi tersenyum kecil, dia memasuki kedua piawit tu saku bajunya. Dia menoleh ke arah pembaringan dan dilihatnya Mo Lei masih tertidur nyenyak. Maka dari itu, dengan cepat Ang Wang Iajin melompat keluar lagi dari kamarnya itu, dia mau mencari kamarnya Aoyang Kong. Huruf Besar O. 00. Anggin malam di sekitar kelenteng tua yang dijadikan markas dari Kaipang itu, sangat dingin sekali. Juga keadaan di sekitar kelenteng tua tersebut sangat sunyi dan sepi. Hanya sekali tampak beberapa orang pengemis yang sedang melakukan penjagaan di sekitar kelenteng tersebut. Namun dengan mengandalkan kepandainya yang luar biasa, maka Hiatok Sin Kun dapat bergerak dengan leluasa di kelenteng tersebut. Setiap kamar diperiksanya, dia mencari kamar Aoyang Kong. Tetapi, selama itu, biarpun sudah dua kamar yang diintainya, tetap saja dia tidak bisa menemukan kamar dari ketua golongan pengemis yang bernama Aoyang Kong. Ketika sampai di sebuah tikungan, Hiatok Sin Kun menahan langkah kakinya, dia berpikir sejenak. Dengan mengerutkan alisnya, Ang Wong mengawasi sekitar tempat. Itu. Tadi dua buah kamar yang telah diperiksanya, tetapi belum juga dia. Berhasil menemui Aoyang Kong. Dimanakah kamar orang si Aoyang itu? Perlahan-lahan Ang Wong Iai Jin menuju ke belakang dari kuil itu. Tampak dua patung Buddha yang besar sekali di tengah-tengah taman kuil itu, juga tampak sebuah meja sembahyang yang besar sekali berwarna merah. Sedang Ang Wong Iai Jin memperhatikan kedua patung itu dan sedang dia memikirkan di mana letaknya kamar Aoyang Kong, tiba pendengarannya yang tajam sekali mendengar suara langkah kaki. Cepat Ang Wong Iai Jin melompat ke arah kedua buah patung Buddha itu, dia bersembunyi di situ, di belakang patung yang tinggi besar tersebut. Suara langkah kaki semakin terdengar tegas, dan tampak mendatangi empat orang pengemis bertubuh tinggi gemuk, dan yang seorangnya seketika itu dikenal oleh Ang Wong Iai Jin, yaitu Aoyang Kong. Ang Wong Iai Jin jadi memperhatikan apa yang akan dilakukan orang si Aoyang itu bersama ketiga pengemis lainnya. Keempat orang itu semuanya memisu, tak ada di antara mereka yang berkata. Tampak Aoyang Kong berhenti melangkah ketika mereka sampai di depan patung Buddha itu. Begitu juga ketiga pengemis lainnya, mereka berdiri di ang di belakang Aoyang Kong. Ang Wong Iai Jin menduga bahwa dirinya sudah kena dipergoki oleh Aoyang Kong, dia bermaksud untuk melompat keluar dari tempat persembunyiannya itu. Tetapi belum lagi dia melompat keluar, tampak Aoyang Kong telah mengulurkan tangannya menepuk-nepuk meja sembahyang yang berwarna merah di depannya itu. Biar bagaimana kita harus dapat mengatasi persoalan ini, karena kalau sampai gagal, tentu rencana kita akan hancur berantakan tanda seru kata ketua pengemis dari Kepang Cabang di kota tersebut. Ketiga orang pengemis lainnya mengiakan. Ang Wong Iai Jin jadi membatalkan maksudnya untuk melompat keluar, dia jadi berdiam diri terus di belakang patung itu, karena dia ingin mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Aoyang Kong berempat. Tampak Aoyang Kong telah membalikan tubuhnya menghadapi ketiga orang pengemis itu. Dan kalian harus benar melaksanakan setiap perintah yang ku keluarkan kata Aoyang Kong lagi. Janganlah sampai kalian melakukan suatu kesalahan, walaupun kesalahan dan kecerobohan itu sangat kecil, tetapi bisa membawa kegagalan bagi rencana kita. Ketiga pengemis itu mengiakan lagi dengan suara yang hampir berbareng. Kemudian tampak Aoyang Kong menghela nafas, dia memutar. Tubuhnya merabah bawah meja sembah yang itu, dan terdengar suara bergesernya benda berat, tampak sebuah pintu terbuka di bawah meja sembah yang itu. Melihat itu, Ang Wong Iai Jin mengangguk-anggukan kepalanya. Pantas. Pantas pikir jago persia biar aku mencari satu bulan. Lamanya, belum tentu aku menemui kamar orang si Aoyang ini, karena dia mempunyai sebuah kamar rahasia. Aoyang Kong dan ketiga pengemis itu tidak lantas memasuki pintu rahasia, melainkan Aoyang Kong telah menghadapi ketiga pengemis lainnya. Sebentar lagi kita akan mengadekau perundingan dengan tokoh Kepang yang diutus dari pusat, dan ku harap jangan sampai salah bicara katanya lagi. Ya kami akan menuruti petunjuk-petunjuk ketua menyahuti pengemis-pengemis itu cepat. Bagus. Mudahan rencana kita untuk merebut kedudukan Kepang pusat akan berhasil dengan cepat kata Aoyang Kong dengan suara yang bersemangat. Mendengar perkataan ketua golongan pengemis tersebut hati Ang Wong Iai Jin jadi terkesiap. Dia kaget sendirinya, karena sedikitpun dia tidak menyangka bahwa Aoyang Kong mengandung maksud jelek terhadap perkumpulan Kepang pusat. Bayangkan saja, ketua golongan pengemis ini bermaksud untuk merebut kedudukan pangko dari Kepang pusat, dan ambekan dari ketua golongan pengemis cabang ini, tentu mengandung unsur yang luar biasa sekali, yang mempunyai tabir rahasia yang akan mengakibatkan buntut peristiwa akan hebat sekali. Ang Wong Iai Jin mengetahui benar, bahwa di dalam markas Kepang pusat banyak terdapat jago yang kosan dan lihai sekali, maka dapat dibayangkan bahwa rencana besar dari Aoyang Kong itu akan mengakibatkan suatu goncangan dan kerusuhan rimba persilatan. Kalau dilihat sepintas memang persoalan itu hanyalah berkisar persoalan Kepang belaka, namun kalau memang sudah terjadi suatu perebutan dari kursi pangko di dalam Kepang itu, tentu akan terjadi suatu pergolakan di antara jago di dalam rimba persilatan, karena mereka ada yang anti dan ada yang pro terhadap perkumpulan pengemis ini. Maka dari itu, kalau memang orang yang anti Kepang tentu akan mendukung maksud jelek dari Aoyang Kong, namun orang yang bersimpati kepada partai pengemis ini, tentu akan mendukungnya terus walaupun harus terjadi suatu pertempuran dasyat di antara jago kosan. HMM kalau dilihat begini dan membaca surat yang dikirimkan oleh orang yang menamakan dirinya Yap itu, tentunya orang si Ooyang ini bukanlah manusia baik Pekirang Wang Iajin. Untung, saja aku belum terlibat terlalu dalam, dan belum sampai membantu dia melakukan suatu kejahatan yang bisa menggemparkan dunia persilatan. Tentu jago di dalam kalargan Kang Ou akan mengutuku kalau sampai aku tak menyadari telah diperalat oleh orang si Ooyang ini. Berpikir begitu darah Ang Wang Iajin jadi bergolak, di samping mendongkol dia sangat gelusar sekali. Kalau memang dulu, sebelum dia menerima mole sebagai muridnya tentu Ang Wang Iajin akan melompat keluar dari tempat persembunyiannya dan menghajar mampus ketua golongan pengemis si Ooyang ini. Tetapi karena sekarang Ang Wang Iajin telah berubah menjadi lebih sabar, maka dia bisa mengendalikan hawa awarah dan perasaan mendongkolnya itu. Lagi pula dia memang ingin menyaksikan kelanjutan dari rencana orang si Ooyang itu. Dan menurut Ang Wang Iajin dia baru akan bertindak kalau memang Aoyang Kong dan pengikutnya telah melakukan dan melaksanakan rencana jahatnya itu. Dan Ang Wang Iajin jadi mengawasi ke arah keempat pengemis itu lagi. Tampak Aoyang Kong telah melangkah memasuki pintu rahasia di bawah meja sembah yang ketiga pengemis lainnya juga mengikuti perbuatan Aoyang Kong. Tak lama kemudian terdengar suara bergesernya benda berat lagi. Ang Wang Iajin tahu bahwa pintu rahasia itu di bawah meja sembah yang itu telah tertutup kembali. Dia sengaja tidak lantas keluar, menantikan sesaat lamanya. Dipasangnya pendengarannya, dan dia memperoleh kenyataan di sekitar tempat itu telah menjadi sunyi sepi kembali. Tetapi baru saja Aoyang Kong mau melompat keluar dari tempat persembunyiannya tampak dua sosok bayangan yang memakai baju serbah hitam dan muka mereka juga ditutup oleh kain topeng hitam. Gesit sekali gerakan kedua sosok bayangan itu, menandakan bahwa Gin Kang mereka telah sempurna. Di dalam waktu yang sangat singkat sekali mereka telah berada di muka meja sembah yang itu. Care berpakaian kedua orang yang baru muncul ini sama dengan kedua orang yang telah membunuh diri di hutan kecil pada beberapa saat yang lalu. Dan Ang Wang Iajin jadi mau menduga bahwa kedua orang ini tentu kawan dari kedua orang yang telah membunuh diri itu, yang menurut surat yang ditinggikannya di Piau yang menancap di tiang penglarian di kamar Ang Wang Iajin, bernama Pang Seng Yong dan Hua Inhiong. Hiat Tok Seng Kun mengawasi terus gerak-gerak kedua orang bertopeng itu. Tampak mereka membungkukan tubuh mereka dan terdengar suara bergeser dari pintu rahasia di bawah meja sembah yang. Ang Wang Iajin merasakan lantai yang dipijaknya itu bergetar. Tampak kedua sosok bayangan itu melompat masuk ke dalam pintu rahasia itu. Dan terdengar suara bergesernya kembali pintu tersebut, menandakan pintu rahasia tersebut telah tertutup kembali. Ang Wang Iajin menunggu sesaat lamanya lagi, mendengarkan apakah ada orang lainnya yang akan berdatangan ke tempat tersebut. Tetapi setelah menantikan sesaat lamanya, tidak ada orang lainnya yang datang ke tempat tersebut. Maka dengan ringan Ang Wang Iajin melompat keluar dari belakang kedua patung itu. Dia menghampirkan meja sembah yang dirabahnya bawah meja itu. Dia menemukan sebuah tombol, ditekannya tombol itu, tetapi pintu tidak bergeser terbuka. Ang Wang Iajin mengerutkan alisnya, dia memutar tombol itu lagi, tetapi pintu di bawah meja sembah yang itu tetap tidak terbuka. Ang Wang Iajin jadi heran sekali, dia menunduk dengan membungkukan tubuhnya untuk melihat tombol-tombol itu. Tombol itu panjang seperti cerutu, berwarna hitam. Mengapa pintu di bawah meja sembah yang tetap tidak bisa terbuka? Apakah ada tombol lainnya? Ang Wang Iajin jadi mencarinya di sekitar bawah meja itu. Tetapi selain tombol yang berwarna hitam itu, tidak terdapat tombol lainnya. Ang Wang Iajin memutar letaknya, dan tiba dia teringat. Mungkin tombol ini harus ditariknya. Maka dari itu Ang Wang Iajin menarik keras tombol tersebut. Tetap pintu di bawah meja tidak terbuka. Dia jadi tambah heran. Tiga kali Ang Wang Iajin menarik tombol berwarna hitam itu, tetapi pintu di bawah meja sembah yang tetap tak terbuka. Akhirnya dicoba untuk mendorong tombol hitam itu. Dan, tampak lantai di bawah meja, sembah yang itu bergeser perlahan, tampak sebuah iang yang menyerupai sebuah pintu. Ang Wang Iajin cepat melompat masuk. Di dalam terdapat sebuah tangga yang menuju turus ke bawah. Dan tampak di dinding sebelah kiri sebuah tombol bulat yang berwarna merah. Ang Wang memijit tombol itu, dan tampak pintu di atas kepalanya itu telah bergeser perlahan-lahan menutup kembali. Ang Wang Iajin menuruni undakan anak tangga, semakin ke dalam, semakin rendah anak tangga itu dan juga suasana di dalam ruangan itu sangat gelap sekali. Mau tak mau Ang Wang Iajin harus berlaku hati, karena sedikit saja dia melakukan suatu kecerobohan, mungkin tidak akan menjadi korban dari perangkap yang dipasang oleh orang Kepang. Yang sudah jelas jalan rahasia di dalam tanah ini pasti dipasangi dan diperlengkapi oleh alat senjata rahasia, maka Ang Wang Iajin selalu bersikap waspada. Tiba di saat dia sampai di sebuah tikungan dari jalan anak tangga itu, kaki Ang Wang Iajin menyentuh sesuatu. Dia berhenti melangkah, dan berjongkok di samping benda di dekat kakinya. Di pegangnya, ternyata benda itu seorang manusia yang sedang rebah tak berkutik, kejangkaku. Suasana di dalam ruangan ini sangat gelap sekali, sehingga Ang Wang Iajin tidak bisa melihat siapakah orang yang menggeletak tak bisa bergerak itu. Ang Wang Iajin mendekatkan jari tangannya ke hidung orang itu, dia merasakan napas dari orang tersebut. Ternyata orang itu dalam keadaan tertotok, dan Ang Wang Iajin seketika itu juga dapat menerka, bahwa orang ini adalah korban totokan dari kedua orang yang memakai serbah hitam dan mengenakan topeng hitam pada muktanya. Mungkin orang yang tertotok ini adalah pengemis ditugaskan menjaga tempat tersebut, dan waktu Ang Wang Iajin merabah pakaian orang, juga dah merabah punggung orang, segera juga Hiatokun mengetahui orang ini memang benar seorang pengemis, karena di punggungnya mengemblok beberapa lembar karung dan pakaiannya juga banyak tambalan. Awk Wang Iajin tidak mau memperdulikan orang yang tertotok ini, dia melangkah lagi menerobos masuk ke dalam dari ruangan rahasia tersebut. Setelah melalui beberapa tikungan lagi, kembali Ang Wang Iajin menemui seorang pengemis yang tertotok lagi. Seketika itu juga Hiatokun menduga bahwa ini pun hasil pekerjaan kedua orang yang memakai baju serbah hitam dan topeng pada mukanya dan kalau dilihat dari kera bekerja kedua orang bertjpeng yang memakai baju serbah hitam itu, tentu mereka mempunyai kepandayan yang cukup tinggi. Ang Wang Iajin melanjutkan perjalanannya lagi. Setelah dia masuk semakin dalam, tampak secercah cahaya di ujung lorong itu. Juga terdengar suara orang yang sedang berkata-kata. Ang Wang Iajin jadi berlaku lebih hati-hati lagi, dia mementang matanya lebar-lebar. Tampak di sudut ruangan itu dua sosok tubuh yang sedang mendekam. Kalau dilat dari potongan tubuhnya, kedua sosok tubuh itu tentu kedua orang bertopeng yang memakai baju serbah hitam, yang sedang memasang matu ke arah dalam ruangan yang memantulkan cahaya api penerangan. Dengan ringan Ang Wang Iajin menghampiri. Kemudian waktu sudah dekat dengan kedua orang bertopeng itu yang tidak mengetahui kedatangan Ang Wang Iajin, maka Hiat Sin Kun telah menjejakan kakinya, tubuhnya melayang ringan dan bercokol di sebuah celah di dinding, bersembunyi dengan tubuh menggelantung di situ memandang ke arah dalam ruangan. Kedua orang yang sedang mendekam di bawah tidak mengetahui bahwa di atas mereka ada orang lainnya. Mereka tidak mengetahui kedatangan Ang Wang Iajin, karena Gin Kang dari jago persya ini benar liahai sekali. Hiat Tok Siokun tidak memperdulikan kedua orang itu, dia memandang ke arah dalam ruangan yang diterangi oleh penerangan lilin yang terang-menerang. Di dalam ruangan itu terdapat 18 orang yang sedang berunding, mereka duduk mengelilingi sebuah meja yang besar sekali. Di antara ke-18 orang itu, Hiat Tok Sin KUU melihat ada Ao Yang Kong dan ketiga penemis yang tadi bersama-sama Ao Yang Kong memasuki ruangan bawah tanah ini. Hiat Tok Sin KUU memperhatikan wajah orang yang ada di dalam ruangan itu. Tetapi begitu dia melihat tegas rupa dari orang yang ada di dalam ruangan ini, yang sedang berunding dengan Ao Yang Kong, hati jago persya ini jadi tergoncang. Kenapa? 10. TRNI ATA ke-14 orang yang menemani Ao Yang Kong untuk berunding itu adalah ke-14 jago yang mempunyai nama tak kecil di dalam kalangan rimba persilatan. Mereka itu terdiri dari berbagai golongan dan semuanya, ke-14 jago itu dikenal betul oleh Ang Wang Ie Jin. Mereka adalah Ciu Goan Siansu, Bie Goan Siansu, Tiang Go Siansu, Sor Liang Siansu, semuanya dari Xiao Lim Sye dan Bong Tai Kek, Suming Lo, Le Chok Senin, ketiganya dari Tai Kek Pei. Dan ketujuh jago lainnya adalah Xiang Pai Jo dari Hoa San Pei, Le Mepa, diri Tibet, dan Oen Tai Xiang, Xiang Ko Xiang Li, Xiang Pali adalah tiga jago dari Kun Lun San, dan yang dua lagi adalah dua bersaudara kembar, yang mempunyai wajah mirip satu dan yang lainnya yaitu Li Min Chiu dan Li Men Ping. Ke-14 jago itu semuanya adalah jago kosen yang liahai luar biasa. Mereka semuanya mempunyai ilmu simpanan dan selama berkelana di dalam kalangan Kang O'u jarang sekali menemui tandingan. Tetapi ke-14 jago ini terkenal akan tabiat mereka yang aneh. Mereka selalu melakukan perbuatan baik dan jahat tidak menentu. Karena setiap tindakan mereka itu selalu sekehendak hatinya, tak mau mendengar dan mentaati peraturan dunia persilatan. Kalau memang mereka sedang gembira, maka mereka akan menolong kesulitan orang, tetapi kalau mereka sedang kesal, maka orang bisa dibikin pusing oleh tingkah pola mereka, malah tak segan mereka juga melakukan pembunuhan. Itulah sebabnya mengapa mereka selalu tidak bisa diterkah hatinya, mereka selalu menganggap sama saja antara kebaikan dan kejahatan. Yang mana mereka senangi, pasti mereka akan melakukannya. Walaupun Chiu Goan, Suliang, Tiang Goan dan Biye Goan Siansu adalah empat pendeta Siaulim Siyue, tetapi perbuatan mereka sama saja dengan yang lainnya. Mereka selalu melakukan tindakan semau hatinya, tak mau memperdulikan apakah tindakan mereka itu melanggar liang sim dari orang Kengow atau tidak, yang penting mereka bisa memperoleh kegembiraan. Dan keempat Hwe Esho itu sekarang sudah tak diakui sebagai warga Siaulim Siyue, mereka telah diusir dari kuil Siaulim Siyue karena tingkah pola mereka yang ugalan itu. Dan selama merantau, dengan mengandalkan kepandaian mereka yang tinggi, keempat Hwe Esho ini telah malang melintang dan membuat nama yang tidak kecil. Mereka sangat ditakuti eleh orang di dalam rimba persilatan, karena setiap kali mereka turun tangan, pasti mereka berlaku telengah sekali. Itulah sebabnya mengapa begitu melihat keempat belas jago kosin itu Ang Wang Iajin terkejut, karena heran sekali Aoyang Kong bisa bercampur baur dengan keempat belas jago itu. Malah kalau dilihat Kera berunding mereka, maka bisa ditarik kesimpulan Aoyang Kong adalah ketua dari perundingan itu, dan malah keempat belas jago tersebut tampaknya tunduk kepada ketua golongan Kepang ini. Pada saat itu tampak Aoyang Kong tengah berkata kalau memang rencana kita ini berhasil, maka dengan sendirinya saudara akan memperoleh kedudukan yang tinggi, akan kutempati. Kalian amasing di suatu tempat untuk mengepalai Kepang Cabang, kalian akan duduk sebagai ketua golongan. Maka dari itu, dengan sangat aku minta agar saudara sekalian mau bekerja dengan bersungguh hati. Agar rencana kita ini berhasil dengan baik. Dan setelah berkata begitu, Aoyang Kong menyapu semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut dengan tatapan matu yang tajam sekali. Keempat belas jago kosan itu dan ketiga pengemis orangnya Aoyang Kong telah menyahuti dengan cepat, mengiakan perkataan Aoyang Kong. Malah tampak suli yang Siansu telah berkata pin cengkira rencana Pangkou akan segera berhasil asal kita benar mengatur rencana besar ini dengan penuh ketelitian tanda seru. Aoyang Kong mengangguk gembira, wajahnya berseri, karena orang telah memanggil dengan sebutan Pangkou, ketua dari Kepang, walaupun kedudukan kursi Kepang Pusat belum lagi dapat direbutnya. Benar berkata Aoyang Kong dengan cepat. Dan ini pun berkat bantuan dari Suli Yang Suhu dan saudara lainnya. Maka dari itu, mulai hari ini kita sudah mulai bergerak untuk merebut kursi Pangkou dari tangannya Bulitat. Bersemangat sekali kata ketua golongan dari Kepang Cabang tersebut, dan ketujuh belas orang lainnya yang ada di dalam ruangan ini bersorak dengan suara yang bersemangat sekali. Ang Wong Iajin segera berteriak Aoyang Kong pernah menceritakan kepadanya bahwa Bonlitak memang Pangkou Kepang Pusat. Hiat Tok Sin Kun tidak bisa berpikir lama, karena dilihatnya Aoyang Kong telah berkata lagi. Maka dia memarang pendengarannya. Dan kalau memang kursi Pangkou telah kita bisa sebut dari tangan orang Shibun itu, setelah aku menjadi Pangkou yang sah dari Kepang, maka aku akan mengangkat kalian untuk meneruskan perjuangan sunyi kita. Aku ingin merombak kedudukan Kepang di mata masyarakat. Tanda seru. Dengan duduknya aku sebagai Pangkou, kelap aku akan memajukan partai pengemis ini menjadi suatu partai yang menjagoi rimba persilatan, kita akan memukul hancur setiap partai yang tidak mau tunduk dan bekerja sama dengan kita. Semuanya mengiakan lagi. Sedangkan Ang Wang Iajin jadi mengutuk di dalam hatinya, karena sebelumnya ternyata dia telah kena dikibuli oleh orang si Aoyang ini. Sedangkan Aoyang Kong telah berkata lagi dan tentang Ang Wang Iajin dapat kita selesaikan dengan mudah. Di dalam beberapa bari aku percaya dia akan bertekuk lutut di depanku, dan dia pasti akan mau bekerja sama dengan kita. Biar bagaimana dia seorang yang mempunyai kepandayan yang liahai sekali, maka dari itu kita bisa menarik keuntungan dari jago persia itu. Kalau memang nyatanya nanti dia keberatan untuk bekerja sama dengan pihak Kepang, kita bisa menekan dia dengan menculik muridnya, dan mengancam padanya, kalau dia tidak mau membantu pihak kita, bocah itu akan kita bunuh. Tegasnya si bocah yang menjadi muridnya kita pakai sebagai barang jaminan. Betapa gusar hati Ang Wang Iajin, tubuh jago persia ini agak gemetar, dan darahnya bergolak. Kalau memang dia tidak sedang menyelidiki keadaan ketua Golo Agan Kepang ini, tentu dia sudah melompat turun dan menghajar mampus orang si Aoyang itu. Sedikit pun tadinya Ang Wang Iajin tidak menduga bahwa Aoyang Kong ternyata begitu cepat begitu jahat. Maka dengan mendengarkan setiap perkataan dan rencana dari ketua golongan pengemis si Aoyang ini, dengan sendirinya Ang Wang Iajin telah mengetahui maksud busuk dari Ang Iajang Kong. Dengan penuh kegusaran Ang Wang Iajin memasang telinganya terus untuk mendengarkan kata selanjutnya dari kedua golongan pengemis ini, yang mempunyai ambisi besar ingin merebut kedudukan kursi pangko dari tangan pangko Kepang yang sekarang yaitu Bun Litat. Dan, pada saat itu Aoyang Kong telah berkata lagi dengan suara yang lantang perundingan kita ini kuminta agar dirahasiakan benar, jangan sampai bocor sedikit pun, karena kalau sampai pihak Kepang Pusat mengendus maksud dan rencana besar kita ini, berarti kita akan celaka semuanya. Lagi pula, sebentar lagi kita akan mengadakan perundingan dengan utusan pihak Kepang Pusat, maka di dalam pertemuan itu kuminta harus bisa membawa sikap seolah tidak mengandung sesuatu maksud. Ketujuh belas orang lainnya mengiyakan perkataan Aoyang Kong. Dan orang Sio yang itu tersenyum gembira. Bagus. Kukira pertemuan kita selesai sampai di sini, nanti setelah aku berunding dengan utusan dari Kepang Pusat, baru kita melanjutkan perundingan kita. Semuanya menyetujui dan tampak semuanya berdiri serentak. Ang Wong Iajin cepat mengerahkan tenaganya di kakinya. Kemudian mengayunkan tubuhnya sehingga dia melayang lebih ke atas menyelinap, tidak akan terlihat oleh siapapun. Kedua orang bertopeng yang berpakaian serbah hitam itu rupanya agak gugup, mereka tidak bisa mencari tempat persembunyian bagi mereka. Sedangkan ke delapan belas orang di dalam ruangan itu, termasuk Anwayang Kong, sedang menuju akan keluar. Saking gugupnya, kedua orang bertopeng itu mencelat untuk melarikan diri keluar dari lorong itu. Tetapi disebabkan gerakan mereka itu, maka ke delapan belas jago di dalam ruangan itu mendengar suara langkah kaki mereka, karena mereka semuanya terdiri dari jago yang telah mempunyai kepandayan tinggi dan kosan sekali. Siapa bentak beberapa orang di antara mereka berbareng, juga membarungi dengan suara bentakan mereka. Orang itu telah mencelat keluar dan mengejar kedua orang bertopeng yang akan melarikan diri. Sedangkan kedua orang bertopeng jadi tambah gugup, mereka mengerahkan ginkeng mereka, sehingga tubuh mereka ringan sekali dan berlari seperti juga terbang, dua atau tiga undakan tangga sekaligus dilompatinya. Tetapi kepandayan dari pengejarnya, yang terdiri dari belasan jago kawakan itu, juga tidak kalah cepatnya. Di dalam waktu yang sangat singkat kedua orang bertopeng itu telah dapat dikejarnya. Berhenti, atau kami akan hajar kalian dengan senjata rahasia bentak Suliang Siansu dengan suara yang nyaring dan keras sekali. Kedua orang bertopeng itu juga menyadari bahwa mereka tidak akan dapat meloloskan diri dari kejaran orang banyak yang terdiri dari jago kelas Saru itu. Maka mereka menghentikan lari mereka. Kedua orang bertopeng ini memutar tubuh mereka, menghadapi para pengejarnya. Suliang Siansu, Tiang Goan Siansu dan yang lainnya mengawasi orang buruan mereka. Suliang Siansu pada saat itu telah menggerakan tangannya akan menyerang kedua orang bertopeng itu sambil mementak rupanya kaum metu yang ingin memata-matai kami, heh tanda seru bentaknya dengan suara yang mengguntur membarungi dengan melayangnya sang tangan. Tetapi tiba terdengar suara bentakan yang keras tahan semua orang menoleh, ternyata yang membenta adalah Aoyang. Kong, Suliang Siansu jadi mengerutkan alisnya. Kedua orang ini jelas metu yang ingin memata-matai kita katanya seperti juga memprotes atas cegahan ketua golongan pengemis cabang si Ooyang ini. Mengapa Pangkou menahan kami untuk menghajarnya? Si Hwe Esho memanggil Aoyang Kong dengan sebutan Pangkou, yang berarti ketua, bagi perkumpulan Kepang, perkumpulan pengemis. Aoyang Kong menghampiri sambil tersenyum. Aku akan bicara dulu dengan dia kata Aoyang Kong setelah dia berada dekat sekali. Kalian lihat saja, kalau memang dia tidak mau membuka rahasia dirinya, kita hajar biar mereka mampus tak bernama. Dan setelah berkata begitu, Aoyang Kong menahadapi kedua orang bertopeng berpakaian serbah hitam itu. Rupanya kedua orang bertopeng ini sudah dekat, sebab mereka mengetahui bahwa diri mereka tidak mempunyai harapan lagi untuk meloloskan diri dari ketua golongan pengemis cabang kota ini. HMMM kalian adalah serigala berbentuk manusia kata salah seorang di antara kedua orang bertopeng itu dengan suara yang tawar. Kalau memang Pang Kokei Pang mengetahui rencana busuk kalian, tentu tidak akan dibiarkan hidup terus. Wajah Aoyang Kong berubah hebat, begitu juga yang ketujuh belas orang lainnya. Jadi-jadi kau telah mendengarkan seluruh perundingan kami tadi dibentak Aoyang Kong dengan suara yang bengis. Kedua orang bertopeng itu tertawa dingin, tampaknya mereka sangat berani sekali. Semua perkataan kalian telah tersimpan baik di dalam hati kami, tak ada sepatah katapun yang terlupakan menyahuti salah seorang di antara kedua orang bertopeng itu dengan suara yang dingin. HMMM. Kalau memang hari ini kami masih mempunyai rejeki untuk hidup terus, HMMM, HMMM, kalian akan mampu semuanya, karena rahasia itu akan kami beberkan pada pengurus Kepang Pusat. Wajah Aoyang Kong jadi berubah hebat lagi. Siapa kalian? Mengapa kalian berani mati memasuki ruangan rahasia ini bentak Aoyang Kong? HMMM di mana kita mempunyai kepandayan, maka di mana saja kita bisa melakukan apa yang kita sukai. Kami menyukai tempat ini dan telah memasukinya untuk melihat-lihat dan kebetulan melihat kalian tengah berunding, sehingga kami mendengar seluruh percakapan kalian. Nah kalau memang kau dan orangmu itu mau melepaskan kami, rahasia itu akan kami simpan sampai ajal kami tiba, tetapi kalau memang kalian berusaha menghalangi kepergian kami, berarti kalau suatu ketika kami masih bisa bernafas, di saat itulah kami akan membongkar seluruh rencana busuk kalian. Wajah Aoyang Kong jadi berubah lagi, berulang kali dia mendengus dengan gusar. Apakah kalian duga akan begitu mudah untuk datang dan pergi semau hatimu ke tempat seperti ini bentak Aoyang Kong dengan suara yang fengis. Jangan harap sahabat, sebelum kau meninggalkan nama dan jiwa kalian, jangan harap kalian bisa keluar dari ruangan ini. Sebutkanlah nama kalian dulu sebelum jiwa kalian kami kirim menghadap Giam Loong. Kedua orang bertopeng itu ketawa dingin. Tak perlu kau mengetahui nama harum kami dia menyahuti dengan angkuh sekali. Mau bunuh boleh kau bunuh, kami tidak jari menghadapi kematian. Tetapi ingat, di saat kami masih bisa hidup, HMMM, berarti kau juga akan menghadapi kematian, karena pengurus Kepang Pusat menggunakan disiplin, sehingga jangan harap kalian bisa memperoleh kebebasan dari hukuman disebabkan rencana busuk kalian itu. Wajah kau Aoyang Kong dan wajah jago lainnya jadi berubah hebat, memang mereka juga jadi ngeri mendengar ancaman kedua orang bertopeng ini. Kalau memang benar salah seorang di antara kedua orang bertopeng tersebut bisa meloloskan diri dari kepungan mereka, berarti jiwa mereka juga terancam bahaya kematian. Pada saat itu Tiang Goan Siansu telah berteriak dengan suara yang mengguntur. Dimampusi saja agar tidak ada buntut peristiwanya teriak si Hwee Siu. Ya, bunuh saja. Kita jangan membiarkan dia pergi begitu saja, Pang Ko teriak yang lainnya. Aoyang Kong mengawasi kedua orang bertopeng itu. Dia tidak bisa melihat wajah kedua orang ini, sebab muka kedua orang tersebut tertutup oleh topeng yang berwarna hitam, lagi pula kedua orang ini mengenakan pakaian serbah hitam. Kalau dilihat dari sikap mereka, ternyata kedua orang bertopeng itu tidak jari menghadapi kematian dari orang yang sedang mengurung mereka, tidak terpancar sedikitpun, perasaan takut pada diri mereka. Aoyang Kong mengawasi sekian lama dari kepala sampai turun ke kaki. Apakah kalian benar tidak mau menyebutkan nama kalian tegur Aoyang Kong dengan mendongkol sekali? Kembali kedua orang bertopeng itu mendengus dengan suara yang dingin. HMM sudah kami katakan bahwa kalian tidak pantas mendengar nama harum kami berdua tanda seru menyahuti orang itu dengan suara yang tawar. Tinggal pilih saja, membunuh kami atau membiarkan kami berlayu tanda seru. Aoyang Kong mengerutkan alisnya, kalau dia ingin menawan kedua orang memang sangat mudah sekali, terapi kalau memang orang tersebut mengadakan pelawanan dan yang seorang berlaku nekat yang seorangnya lagi untuk melarikan diri, maka semuanya itu bisa berabe sekali, bisa berantakan segala rencana mereka, lagi pula bisa membawa kecelakaan bagi mereka dengan bocornya rahasia mereka. Tetapi kalau memang dilepaskan, tentu bisa lebih berabe lagi. Kedua orang itu, kedua orang yang memakai topeng pada wajah mereka, rupanya sudah tidak sabar lagi. Bagaimana kami kemari memakbukan sengaja ingin mengintai dan mencuri dengar percakapan dan perundingan kalian. Semuanya hanya secara kebetulan belaka. Maka kalau memang kau ingin membebaskan kami, berarti kami akan menutup mulut untuk selamanya. Berarti kalian akan selamat, sebab tidak akan ada seorang manusia pun yang bisa mengetahui rencana yang disusun oleh kalian. Wajah Tao Yang Kong dan ketujuh belas orangnya jadi berubah hebat. HMMM Bu Beng Siao Chut. Rupanya kalian mau memeras kami, heh bentak suliang dengan murka, suaranya juga keras sekali, mengguntur. Kedua orang bertopeng itu, tertawa dingin hampir berbareng. Kami ingin memeras kalian tenya salah seorang di antara kedua. Orang itu dengan suara yang mengejek. HMMM, ada untungnya apa kami memeras kalian? Sudah kukatan, kami tidak jari menghadapi kematian, dan kalau memang kalian ingin membunuh kami, bunuhlah. Dan setelah berkata begitu, kedua orang bertopeng tersebut membawa lagak menantang. Aoyang Kong bersangsi sesaat, tetapi kemudian tahu dia mengibaskan tangannya. Bekuk keluar Bu Beng Siao Chut itu teriaknya mengeluarkan perintah. Ketujuh belas orangnya dengan cepat telah melompat menerjang kepada kedua orang bertopeng itu. Hal ini mengejutkan kedua orang bertopeng berpakaian Yaheng Ie, pakaian peranti jalan malam, yang berwarna seluruhnya hitam legam. Mereka tidak menyangka bahwa diri mereka akan dibekuk juga. Tadinya mereka duga dengan menggertak pasti Aoyang Kong dan orangnya akan jari dan melepaskan mereka begitu saja. Tetapi dengan tak terduga, ternyata Aoyang Kong juga licik sekali, dia telah memperhitungkan laba ruginya dengan cepat. Menurut Aoyang Kong biar bagaimana kosannya kedua orang bertopeng itu, mana bisa dia menghadapi ketujuh belas orang-orangnya atau delapan orang jago berikut dirinya sendiri. Maka dari itu, tadi Aoyang Kong jadi mengeluarkan perintah untuk menangkap kedua orang tersebut. Sedangkan ketujuh belas jago itu telah melompat dengan gesit, mereka mengepung rapat sekali. Malahan Su Liang Siansu dan beberapa jago lainnya telah melompat lebih dekat, mereka menyerang dengan cepat, dengan menggunakan senjata hit mereka masing. Kedua Oung bertopeng itu juga jadi agak gugup, biar bagaimana mereka pun telah menyadari, kalau memang mereka dikepung begitu banyak yang kosan, tentu dirinya akan kena dibekuk oleh Aoyang Kong. Dan kalau sampai dirinya kena dibekuk oleh orangnya Aoyang Kong, pasti ia akan mengalami siksaan yang berat dan akan membuat. Mereka binasa perlahan. Maka dari itu, tanpa dapat mereka berpikir panjang, serangan dari jago yang mengepung mereka telah sampai. Dengan cepat kedua orang bertopeng itu mencabut keluar pedang mereka, dan dengan kedua pedang itu mereka memutarnya dengan cepat sekali menyerupai kitiran, sehiaga senjata lawan dapat ditangkisnya dengan mudah. Suara berkerontangannya senjata tajam yang saling bentur dengan keras terdengar ramai sekali di dalam ruangan itu. Aoyang Kong tidak lantas ikut turun tangan, dia bersama dua orang pengemis lainnya juga menonton dari tepian saja. Sedangkan kelima belas jago silat kosm lainnya jadi mengepung kedua orang bertopeng itu dengan ketat. Kedua orang bertopeng tersebut jadi kewalahan juga, karena mereka diserang oleh lawan mereka dengan serangan yang bertubiang membuat mereka jadi repot untuk menangkis atau mengelakannya. Malah yang membuat mereka selalu sibuk mengelakan serangan dari Su Liang Siansu, karena biarpun orang ini berwujud sebagai seorang pertapaan, seorang Hwe Sio toh hatinya sangat kejam sekali. Hwe Sio ini selalu melancarkan serangan-serangan yang mematikan. Ang Wong yang menyaksikan jalannya pertempuran itu dari atas tempat persembunyiannya, jadi mengawasi dengan mementang lebar matanya. Jago Peisya ini telah mengambil keputusan, biar bagaimana dia harus menolong keselamatan diri kedua orang bertopeng itu. Tadi Hiatok Sin Kun telah melihat dengan metu kepala sendiri, bagaimana Aoyang Kong telah merencanakan suatu rencana busuk untuk merebut kedudukan Kusi Ping Kokei Pang Pusat, malah tak segan Aoyang Kong telah menghimpun Jago Kosen di dalam rimba persilatan untuk bekerja sama dengannya, atau tegasnya untuk menjadi kaki tangannya. Maka dari itu Hiatok Sin Kun telah mengetahui dengan pasti bahwa Aoyang Kong seorang yang jahat dan berhati busuk sekali. Sedangkan pertempuran telah berlangsung terus dengan seru dan kedua orang bertopeng itu terdesak dengan hebat sekali. Malah terakhir sekali kedua orang bertopeng itu jadi main mundur untuk membela diri. Mereka selalu mengelak dan menangkis saja, tidak mempunyai kesempatan untuk membalas serangan lawan. Bayangkan saja, dua orang melawan lima belas jago silat yang rata mempunyai kepandayan ilmu silat tidak cetek, maka bisa dibayangkan betapa terdesaknya kedua orang bertopeng itu. Su Liang Siansu setiap kali menyerang dengan telengas dan serangan yang mematikan ke arah kedua orang bertopeng itu, malah dia juga selalu berusaha untuk menjamretopeng kedua orang itu. Tetapi biarpun mereka diketung oleh kelima belas jago silat yang tidak rendah kepandayanya, kedua orang bertopeng itu masih bisa bertahan begitu lama menandakan bahwa kepandayan mereka juga tidak rendah. Ang Wong Iajin juga kagum melihat keberanian dan ketabahan hati kedua orang bertopeng itu. Biasanya kalau memang seorang jago ilmu silat telah dikepung sepuluh jago silat atau lebih juga, maka mereka akan gugup sekali. Walaupun kedua orang bertopeng itu dikepung rapat sekali oleh kelima belas jago yang telah menghambakan diri kepada Ao Yang Kong, namun mereka selalu masih bisa melakukan pembelaan diri, walaupun mereka sudah tak bisa membalas menyerang, selain menangkis dan berusaha mengelakkan serangan musuh. Untung saja ruangan itu sangat sempit, karena hanya merupakan lorong sempit yang menghubungi undakan anak tangga, yang menyebabkan kelima pengeroyoknya itu tidak bisa sekaligus meluruk menyerang diri mereka. Itulah keuntungan kedua orang bertopeng ini, suatu keuntungan yang tidak kecil. Coba kalau memang kedua orang bertopeng itu diserak oleh kelima jago kosan ini di ruangan bebas yang pasti siang kedua orang bertopeng ini telah kena dirubuhkan dan dicekuk oleh mereka. Pada saat itu, dengan bersemangat sekali, kedua orang bertopeng itu telah melakukan pembelaan diri yang rapat. Permainan pedang dari kedua orang ini sangat indah dan bertenaga sekali. Awoyangkong jadi mengerutkan alisnya menyaksikan jalannya pertempuran tersebut. Dia sangat heran dan kagum sekali kepada kedua orang bertopeng. Itu pertama kedua orang bertopeng itu memperlihatkan bahwa dia Tidak jari untuk binasa atau menemui Giam Loong, lagi pula biarpun telah didesak terus-menerus oleh serangan yang mematikan, toh mereka masih bisa bertahan terus. Suatu kali, Awoyangkong jadi tidak sabaran lagi. Dia memerintahkan kedua pengemis yang menemaninya terus di sisinya, Sedangkan diri orang si Owoyang ini telah melompat masuk ke dalam gelanggang, guna membantu menempur kedua orang bertopeng yang tampaknya tangguh sekali. Tiba terdengar suara jeritan tertahan, karena pun tak salah seorang bertopeng di antara kedua orang yang kena diserempet ujung pedang suli yang siansu. Darah seketika itu juga menitik keluar, membasai punggungnya dengan darah merah yang tampaknya masih segar sekali. Suara jeritan itu menyebabkan kawan orang bertoneng itu jadi berdebar keras dan hatinya tergoncang. Waktu dia menoleh dan melihat keadaan kawannya, hatinya jadi tambah tergoncang. Ang Wong Iajin sendiri terkejut melihat salah seorang dari kedua orang bertopeng itu telah kena dilukai oleh orangnya Awoyangkong, maka Ang Wong Iajin tidak bisa mengawasi keganjilan di antara pertempuran itu, dua orang dikeroyok oleh delapan belas jago kosan sekali. Ang Wong Iajin cepat melompat turun dari tempat persembunyiannya. Kebetulan pada saat itu salah seorang pengikutnya Awoyangkong sedang mengayunkan tangannya akan menghajar kepala salah seorang bertopeng yang terlukap pundaknya. Maka dengan mudah Ang Wong Iajin telah mengibaskan lengan bajunya, dan orang yang sedang menyerang orang bertopeng yang sedang sakit itu, maka dengan tak dapat ditahan lagi tubuh orang itu jadi terhuyung ke belakang. Untung saja Ang Wong Iajin tidak menggunakan tenaganya terlalu besar, dia hanya menggunakan lima bagian tenaga WEK-nya. Coba kalau memang Ang Wong Iajin menggunakan seluruh tenaga dalam yang ada padanya, pasti orang itu akan terhajar amruk di tanah. Semua orang yang melihat kawan mereka itu terpukul mundur beberapa langkah ke belakang, diikuti oleh sesosok bayangan yang tidak dapat mereka lihat dengan tegas, berkelebat cepat sekali, maka mereka di samping terkejut dan heran, hati orang Aoyang Kong jadi berdenyut juga. Aoyang Kong juga memasang matanya lebar untuk mengetahui siapakah orang yang telah menolong kedua orang yang ingin ditawanya itu. Tetapi begitu Aoyang Kong melihat rupa orang yang telah menolongi kedua orang bertopeng itu, dia jadi mengeluarkan seruan kaget. Karena orang yang berdiri di depannya benar-benar membuat darah Aoyang Kong seperti berhenti beredar. Begitu juga yang lainnya, jadi mengawasi orang yang telah menolong jiwa orang bertopeng itu. Kenapa mereka begitu terkejut melihat orang yang telah menolongi jiwa orang bertopeng yang sedikit lagi akan terbinasakan di tangannya Suliyang Siansu? Dan jago kosin lainnya juga mengenali bahwa yang datang menolongi orang bertopeng itu adalah seorang tokoh rimba persilatan yang mempunyai nama besar dan harum, yaitu Hiatok Sin Kun atau Wang Wang Iajin seorang jago persia yang mempunyai kepandayan luar biasa tingginya. 11. Hiatok Sin Kun telah tertawa dingin. Orang siow yang bentaknya dengan suara yang nyaring. Aku tidak menduga sedikit pun bahwa kau adalah manusia yang berhati serigala. HMM dengan mempunyai rencana busuk seperti itu dan ingin mengendalikan tenagaku untuk membantu kau melakukan perbuatan jahat, Apakah kau kira bisa berhasil mengendalikan diriku untuk melempar batu bersembunyi tangan? Hektometer sekarang dengan alasan apalagi kau akan memengkiri niat dan rencana busukmu. Seluruh pembicaraanmu dan perundingan kalian telah ku dengar seluruhnya, maka dari itu, sekarang biarpun kau bermaksud untuk hidup, aku belum tentu akan mengizinkannya, kalian harus menerima hukuman menurut apa yang telah kalian lakukan. Wajah kau yang kong jadi berubah hebat, tetapi dengan cepat dia berusaha untuk mengendalikan goncangan hatinya. Ang wong iajin elo ociampu ee kata au yang kong dengan cepat. Kau si orang tua jangan salah mengerti di dalam persoalan ini. Tanda petik. HMM, salah mengerti katamu bentak ang wong iajin dengan suara yang tawar. Kau tak usah bersandiwara lagi di depanku karena seluruh pembicaraanmu telah ku dengar seluruhnya. Sekarang biarpun kau ingin mengelakkan tanggung jawab itu kepada siapa saja, tetap kalian harus mampus di tanganku. Kembali wajah kau yang kong berubah, tetapi ketua golongan dari pengemis ini masih berusaha tersenyum dengan ramah. Ang wong iajin elo ociampu ee tunggulah sebentar akan kuterangkan sejelas-jelasnya kepada kasih orang tua duduknya perkara. Sekarang tee kong mau menyelesaikan dulu kedua orang metu yang telah dikirim oleh coa tinpe ini nanti setelah selesai, barulah kita bercakap untuk melenyapkan salah paham ini tanda seru kata au yang kong. Hiat toksin kun tertawa dingin, wajahnya bengis sekali. Apakah kau kira aku ini seorang bocah cilik yang masih ingusan tegurnya dengan suara yang parau bengis? HMM sudah kukatakan, biar bagaimana kalian hari ini harus menerima kematian kalian tanda seru. Dengar tidak? Kalian harus mampus di tanganku tanda seru. Tanda petik. Wajah kau yang kong jadi berubah, begitu juga yang lainnya, jago yang menjadi anak buah dari au yang kong. Tetapi untuk lantas menyerang, mereka juri sekali, karena Hiat toksin kun bukan orang yang mudah untuk dipermainkan. Kedua orang bertopeng yang memakai baju Yaheng Ie serbah hitam itu telah berdiri di tepian, dan yang seorang lari melihat luka kawannya, memeriksanya, lalu memborahkan obat bubuk pada luka kawannya itu. Sedangkan Hiat toksia kun telah tertawa dingin lagi. Kali ini kalian jangan harap bisa meloloskan diri dari Hiat sin kun. Sejak pertama kali aku bertemu kau, hai orang, si Oyang, aku telah curiga tetapi aku ingin melihat sampai mana kau mau membawakan peran sandiwaramu itu tanda seru. Kata Ang Wang Ie jin lagi dengan suara yang dingin. Ao yang kong menoleh kepada ketujuh belas jagonya, kemudian dia masih berusaha untuk tersenyum. Ang Wang Ie jin elo ociampoe marilah kita keluar dulu dari ruangan ini, nanti kita bicara secara baik. T.E. Kou akan menjelaskan seluruhnya kepada elo ociampoe tanda seru kata ketua golongan pengemis ini. Hiat toksin kun ketawa dingin. Enak saja kau menggoyangkan lidahmu bentak Ang Wang Ie jin dengan mendongkol sudah kukatakan tadi, biarpun kau berlutut mengangguk anggukan kepalamu seratus kali, tetap aku tidak bisa memberikan pengampunan bagi orang semacamu ini tanda seru. Tegas sekali perkataan Ang Wang Ie jin, juga dia berkata dengan wajah yang tidak memperlihatkan suatu perasaan, bengis sekali tampaknya. Wajah kau yang kong jadi berubah lagi, tetapi sebisanya dia masih berusaha mengendalikan kegusaran dan kemendongkolan hatinya. Jadi apa maksud Ang Wang Ie jin elo ociampoe tanya ketua golongan pengemis ini dengan suara yang tawar, kesabarannya juga telah lenyap sedikit demi sedikit. Karena di dalam pemikirannya, biar bagaimana kosannya Ang Wang Ie jin, tetap saja dia akan dapat melayaninya, karena dia percaya bahwa yang berdiri di belakangnya itu masing mempunyai kepandaian yang tinggi dan kalau memang Ang Wang Ie jin dikeroyok, pasti dia akan dapat dibekuk atau dibinasakan tanda seru. Ang Wang Ie jin ketawa dingin mendengar pertanyaan ao yang kong. Kau masih menanyakan apa yang akan ku lakukan atas diri kalian tanyanya dengan suara yang tawar. Aku akan membunuh dan membasmi kalian manusia berhati serigala tanda seru. Mendengar perkataan Ang Wang Ie jin, wajah kau yang kong jadi berubah merah padam. Jadi benar elo ociampoe ingin bentrok dengan pihak kami tegurnya dengan suara yang tawar. Dan apakah elo ociampoe ingin memungkirkan janji elo ociampoe sendiri yang mengatakan bahwa elo ociampoe akan membantu pihak kepang? Wajah Ang Wang Ie jin berubah hebat, dia gusar berbareng. Mendengkol sekali dengar perkataan ao yang kong. HMM dasar memangnya kau seorang manusia berhati serigala, selalu menggunakan akal muslihat untuk menjerat seseorang. Beberapa saat yang kau telah menipuku dengan memberikan cerita dusta. Kini, biarpun kau bicara sampai mulut berbusa, aku tidak akan mempercayai perkataanmu lagi. Dan setelah berkata begitu, Ang Wang Ie jin merogoh sakunya, dia mengeluarkan dua batang piaw yang diambil dari penglarian kamarnya, dan dilemparkan kedua batang piaw itu ke dekat kaki ketua golongan pengemis tersebut. Mata ao yang kong dan orangnya jadi memain tak hentinya. Mereka tidak mengetahui apa maksud si jago persia dengan melemparkan kedua pelau itu. Ao yang kong telah berjongkok mengambil kedua batang piaw itu. Dia memperhatikannya dengan teliti, dan dilihatnya di salah satu di. Piaw itu terikat sepucuk surat. Cepat dibukanya ikatan surat itu pada batang piaw, dia membuka gulungan kertas tersebut dan membacanya. Waktu ketua golongan pengemis ini sedang membaca surat itu, Ang Wang Ie jin memperhatikan muka orang dengan tajam sekali. Tampak wajah ao yang kong berubah, sebentar merah padam, sebentar lagi berubah pucat. Tangannya yang memegang surat itu juga agak tergetar. Bagaimana? Apakah bukti itu masih tidak dapat bicara membongkar kebusukan hatimu? Tanya Ang Wang Ie jin dengan suara mengejek. Ao yang kong telah meremas surat itu dengan wajah yang merah padam. Ini hanya fitnah katanya dengan suara yang agak parau. Dan ini perlu ku jelaskan sejelasnya kepada Elo Ociampue, tetapi kalau memang Elo Ociampue tidak mau mendengarkannya, ya, aku juga tidak bisa mengatakan apa. Mendengar perkataan ao yang kong begitu, Ang Wang jadi ketawa dingin lagi. Benarkah itu hanya fitnah belakategurnya dengan suara mengejek? Atau memang ini salah satu di antara seribu perbuatan busukmu? Mendengar pertanyaan Ang Wang Ie jin, wajah ao yang kong jadi berubah merah. Tetapi dia masih berusaha menyabarkan diri, karena dia berpikir kalau sampai bentrok dengan orang seperti Ang Wang Ie jin ini tidak akan membawa suatu keuntungan baginya. Memang sulit teko mengatakan apapun kata ao yang kong dengan suara diusahakan dengan agar terdengarnya sabar dan tetap ramah. Dia pun membahasakan dirinya dengan sebutan teko, yang berarti murid. Suatu perkataan yang tetap merendah diri, menandakan bahwa dia masih menghormati jago dari persia ini. Memang benar perkataan Elo Ociampoe bahwa biar teko berkata sampai mulut berbusa, kalau memang teko tidak membuktikan, tentu Elo Ociampoe tidak akan mau mempercayai bahwa surat ini hanyalah surat fitnahan belaka. Ang Wang Ie jin ketawa dingin lagi. Mengenai surat yang dikirimkan oleh orang tak dikenal itu memang boleh aku tak mempercayainya seratus persen, namun tentang rencana busukmu yang mau mengulingkan pangko kei pang, yang tegasnya pangkomu juga, apa yang ingin kau katakan lagi tegur jago persia tersebut. Wajah kau yang kong jadi berubah lagi, hatinya agak tergoncang. Seketika itu juga dia mempunyai perasaan bisikan hati kecilnya bahwa Ang Wang Ie jin tentunya telah mendengar juga semua perundingannya dengan jago berbagai golongan di dalam rimba persilatan itu. Kalau memang sampai hal itu terwar, dirinya bisa celaka. Tetapi dengan cepat dia dapat menguasai goncangan hatinya. Dia tertawa-tawar. Apakah Elo Ociampoe menganggap aku begitu gila untuk mempunyai pikiran semacam itu kalau memang tidak terdapat suatu persoalan rumit yang benar membuat aku mau tak mau harus mengambil tindakan tersebut? Apakah Elo Ociampoe tahu bahwa di dalam kepang pusat terjadi suatu pergolakan, saling rebut-merebut kursi pangko mengandalkan kepandayan imu silap tanda seru? HMMM maka dari itu mau aku harus menyelamatkan kepang dari tepi jurang. Kehancurannya mati hidup kepang adalah jiwa T.E.K.O. sendiri. Maka biarpun apa yang terjadi T.E.K.O. harus menyelamatkan kepang bersama saudara ini, itu hanya sebagian saja yang didengar oleh Elo Ociampoe sehingga membuat kabur pandangan dan tanggapan dari Elo Ociampoe. Maka dari itu, tadi telah T.E.K.O. katakan bahwa T.E.K.O. menerangkan sejelasnya pokok pangkal persoalan ini kepada Elo Ociampoe, asalkan Elo Ociampoe mau mempercayai T.E.K.O. Ang Wong Iajin ketawa dingin waktu dia mendengar perkataan Au Yang Kong. Kau memang pandai berkata, kata Ang Wong Iajin dengan suara yang mengejek. Tetapi aku telah kenyang memakan asam garam di dalam rimba persilatan, sehingga maafkan, aku tidak bisa mempercayai perkataan dan keteranganmu. Nah, kalau memang kalian penasaran sekali, boleh kalian bersiap, karena setiap kali aku turun tengan, belum pernah aku berlaku kasihan kepada siapapun. Maka dari itu, bagian kalian adalah kematian belaka. Wajah kau Yang Kong dan jagonya jadi berubah hebat. Hati mereka tergoncang, di antara kebimbangan. Kalau memang mereka menggunakan kekerasan, belum tentu mereka dapat menundukan dan membekuk jago persia itu. Dan celakanya kalau memang jago persia ini disebabkan tidak kuat melawan mereka dan dapat melarikan diri, tentu mereka akan celaka sekali, karena Ang Wong Iajin pasti akan mengeluarkan rencana mereka itu, rencana untuk menggulingkan Pang Kokepang. Kalau sampai terjadi hal begitu, pasti mereka akan ditangkap dan dijatuhi hukuman yang berat sekali, mereka belum mempunyai kesempatan untuk mengatur rencana mereka sempurna benar. Tetapi kalau dilawan lunak, Ang Wong Iajin tampaknya seorang manusia yang sukar untuk diberi pengertian. Sedang Ao Yang Kong tenggelam di dalam kebimbangannya Ang Wong Iajin telah berkata lagi, Siapa di antara kalian yang ingin mampus terlebih dahulu bentaknya dengan yang nyaring sekali? Ao Yang Kong dan kawannya jadi tersadar dengan cepat sekali. Mete mereka mencilak memain tak hentinya. Tak ada jalan lain selain membentur jago persia ini dan mereka telah mengambil keputusan biar bagaimana mereka harus dapat membekuk atau membunuh jago persia tersebut secara beramai. Sedangkan Ao Yang Kong telah mengambil keputusan yang cepat sekali. Dia merangkapkan tangannya menjurah kepada Ang Wong Iajin. Elo Ociampo'e terlalu mendesak T.C.E.K.O., maka T.E.K.O. menyerahkan. Kepada Elo Ociampo'e apa yang akan dilakukan oleh Elo Ociampo'e? Mendengar perkataan Ao Yang Kong, Mete Ang Wong Iajin mencilak. Dia tertawa gelap, kemudian mengeluarkan siulan yang panjang. Ao Yang Kong dan jago lainnya jadi tergocang hatinya, mereka berdebar keras. Tiba dengan tidak terduga, Ang Wong Iajin telah mencelak menubruk Ao Yang Kong sambil membentak bagus aku menginginkan jiwa kalian. Tanda petik. Dan membarengi dengan bentakannya itu dia mengulurkan kedua tangannya yang untuk menyerang dengan hebat kepada Ao Yang Kong. Ketua dari golongan pengemis ini jadi terkejut sekali dia mengeluarkan seruan tertahan. Untuk mengelahkan terang sudah tak bisa, juga dia tidak dapat melompat mundur. Sedangkan kedua tangan Ang Wong Iajin sudah berada dekat dengan dirinya. Maka dari itu, dengan kecepatan yang luar biasa, Ao Yang Kong telah mengangkat tangannya menangkis kedua serangan Ang Wong Iajin. Terdengar suara benturan tangan yang keras. Dan suara benturan tangan itu juga dibarengi dengan suara seruan Ao Yang Kong. Tampak ketua golongan pengemis terpental tubuhnya melambung ke arah kawannya. Ang Wong Iajin telah berdiri tegak dengan wajah yang bengis sekali. Sedangkan Su Liang Sian Su telah mengulurkan tangannya menjamret tubuh Ao Yang Kong, sehingga ketua golongan pengemis ini tidak sampai merasakan jatuh terbanting di buta pintu rahasia itu. Ang Wong Iajin pada saat itu telah membentak lagi dengan suara yang bengis. Hayo kalian maju semua, karena manusia semacam kalian ini tidak pantas untuk diberi hidup terus bentaknya dengan suara asran. Seo Liang dan Tiang, Go An Sian Su telah maju ke muka. Mereka bermaksud untuk menghadapi Ang Wong Iajin, mereka yakin, kalau memang mereka maju semua, tentu Ang Wong Iajin tidak akan berdaya menghadapi mereka. Juga jago Ao Yang Kong ini tidak memperdulikan rasa malu lagi, mereka tidak memperdulikan nama besar mereka dengan mengeroyok begitu mereka tidak takut akan menderita malu, karena di sekitar tempat itu tak ada orang luar. Selain kedua orang bertopeng yang berpikaian serba hitam, yang sebentar lagi setelah mereka membereskan Ang Wong Iajin mereka bermaksud akan membereskan juga kedua orang itu. Ang Wong Iajin melihat kedua Hwe Sio ini yang maju ke depan, dia mendengus dengan suara yang mengejek. Membarengi dengan dengusannya itu, dia juga melompat menerjang dengan maksud tidak memberikan ketika kepada Su Liang dan Tiang Go An Sian Su. Kedua tangan Ang Wong Iajin telah bergerak dari kedua jurusan, dia menyerang dengan serangan yang berangkai dan mematikan. Tiang Go An dan Su Liang Sian Su tidak berani memandang enteng. Cepat mereka bergerak dengan lincah, juga kedua tangan mereka bekerja cepat. Kedua serangan Ang Wong dapat dialahkan oleh kedua Hwe Sio ini, tetapi berbareng dengan tertangkisnya tangan Ang Wong Iajin, maka tampak Ang Wong Iajin telah menarik pulang tangannya, dan sedang ia menarik pulang tangannya begitu, kedua kakinya menendang secara berangkai. Kedua Hwe Sio Su Liang dan Tiang Go An Sian Su jadi terkesiap hati mereka. Biar bagaimana kosannya mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Ang Wong Iajin dapat merubah serangannya begitu cepat. Maka dari itu, saking kagetnya, kedua Hwe Sio ini telah melompat ke belakang. Tetapi Ang Wong Iajin tidak mau memberikan kesempatan dan ketika kepada Su Liang Sian Su dan Tiang Go An Sian Su, dia merangsak terus. Kedua tangan jago Persia ini bergerak dengan cepat sekali, membawa angin serangan yang kuat luar biasa. Sedangkan jago Aoyang Kong yang lainnya jadi bingung sekali melihat hal ini. Mereka ingin maju untuk membantui Su Liang Sian Su dan Tiang Go An Sian Su, namun ruangan itu sangat sempit sekali, sehingga sulit bagi mereka untuk bergerak. Sedangkan Tiang Go An dan Su Liang Sian Su telah menyadari bahwa mereka terdesak hebat oleh jago Persia ini, yang mempunyai kepandayan lihai sekali. Maka dari itu, dikala mereka terdesak begitu, Tiang Go An Sian Su dan Su Liang Sian Su dengan berbareng telah merogoh saku mereka dan mengayunkan tangan mereka pula, maka melesat beberapa senjata rahasia ke arah Ang Wong Iajin. Jago Persia ini jadi terkejut waktu dia sedang merangsak begitu tahu menyambar ke arahnya beberapa batang senjata rahasia yang disertai oleh tenaga timpukan yang kuat sekali. Untuk mengelakan dan untuk melompat mundur terang sudah tak keburu, karena senjata itu akan cepat sekali mengenai dirinya. Tetapi sebagai seorang jago yang koson, maka Ang Wong Iajin tidak menjadi gugup. Dia mengeluarkan bentakan yang mengguntur, sedangkan kedua tangannya berputar seperti juga menggulung senjata rahasia itu. Senjata rahasia yang ditimpukan oleh Su Liang Sian Su dan Tiang Go An Sian Su jadi berputar dipengaruhi oleh angin berputarnya kedua tangan Ang Wong Iajin yang menyerupai lingkaran angin, dan ketika Ang Wong Iajin membentak dengan suara yang keras lagi, maka senjata rahasia itu jadi berbalik menyambar ke arah Su Liang Sian Su dan Tiang Go An Sian Su. Malah tenaga timpukannya yang sekarang ini lebih hebat lagi, disertai oleh tenaga Wee Kang yang kuat sekali. Su Liang Sian Su dan Tiang Go An Sian Su tadi sedang bergembira, mereka girang sekali melihat serangan mereka hampir berhasil. Tetapi hati mereka jadi berdenyut kaget waktu melihat tahu senjata mereka menyambar berbalik kepada mereka menyambar dengan kecepatan yang luar biasa sekali, dan senjata rahasia itu malah menyambar dengan mengincer tempat berbahaya di tubuh mereka. Tanda seru. 0.00. Su Liang Sian Su mengeluarkan seruan yang perlahan, dan telah cepat menjejakan kakinya melompat ke belakang. Sedangkan Tiang Go An Sian Su telah mengibaskan lengan jubahnya yang bergedom berangan, sehingga senjata rahasia yang sedang menyambar ke arahnya itu dapat digulung oleh hujung jubahnya. Melihat itu Ang Wong tertawa gelak-gelak. Bagus. Bagus. Biarpun kalian dapat mengelakkan setiap seranganku, tetapi hari ini biar bagaimana kau harus mampus terbinasa di tanganku katanya. Dan setelah berkata begitu, dikala Tiang Go An Sian Su dan Su Liang Sian Su belum dapat berdiri tetap dan belum dapat bersiap, Maka, Ang Wong Iajin telah mencelat lagi ke depan, ke arah dua lawannya, kedua tangannya juga melancarkan serangan yang benar berbahaya sekali, yang mengincer tempat dan bagian di tubuh lawannya yang sekali kena dihajar akan menyebabkan kebinasaan mereka. Su Liang Sian Su dan Tiang Go An Sian Su jadi terkejut sekali. Mereka kembali mengeluarkan seruan kaget, dan keringat dingin jadi membanjiri wajah mereka. Biar bagaimana kedua pendekta Siao Lim Sia yang telah diusir dari pintu perguruan ia ini, menyadari bahwa mereka sangat terdesak sekali. Apalagi sekarang Ang Wong Iajin melancarkan serangan secara beruntun, dikala mereka belum dapat berdiri tetap, Maka bisa dibayangkan mereka jadi gelagapan sekali. Untung SGA dikala Tiang Go An Sian Su dan Su Liang Sian Su terdesak begitu macam, Tampak B.Y. Go An Sian Su, C.U. Go An Sian Su, L.I. T.Y. O.N. T.I. L.I., S.I.N. K.O. L.I. dan yang lainnya, telah meluruk maju akan mengepung Ang Wong Iajin. Hal ini menyebabkan Tiang Go An dan Su Liang Sian Su bisa bernapas lega. Ang Wong Iajin tidak menjadi gugup melihat dirinya kini dikepung oleh Jago Sewa An Au Yang Kong. Dia malah menjadi gusar dan mendongkol sekali, dengan mengeluarkan seruan yang panjang dia mengibaskan tangannya, dan kedua tangannya itu bekerja dengan hebat sekali. Bergerak ke kiri dan ke kanan kedua tangan Ang Wong Iajin dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh mata manusia, dan dengan berbuat begitu dia dapat mengelakkan setiap serangan senjata dari lawannya. Sedangkan Jago yang mengurung Hiatok Sin Kunja ditambah kalap. Mereka melihat biarpun mereka berjumlah banyak, poh mereka tidak bisa lantas merubuhkan Jago Persia ini. Maka dari itu, dengan cepat mereka menambah tenaga tempur mereka, mengerahkan seluruh kepandayan mereka, dengan maksud dapat membekuk Ang Wong Iajin atau juga membinasakannya, seketika itu juga. Au Yang Kong yang sejak tadi berdiri terpaku di tempatnya, jadi memandang dengan matah, tak berkedip. Akhirnya setelah goncangan hatinya dapat diredahkan, dia juga menerjunkan dirinya ke dalam kancah pertempuran mengeroyok Ang Wong Iajin, si Jago Persia yang kosan dan gagah serta mempunyai kepandayan yang tinggi ini. Kedua orang bertopeng yang memakai baju serbah hitam itu mengawasi jalannya pertempuran dengan pandangan matemendelong. Mereka kagum sekali kepada Ang Wong Iajin yang mempunyai kepandayan tinggi begitu, dapat menghadapi belasan Jago yang kepandayannya bukan rendah. Juga kedua orang bertopeng yang memakai baju Yaheng Iajin, baju peranti jalan malam itu, merasa berterima kasih sekali kepada Ang Wong Iajin. Coba kalau memang Ang Wong Iajin tidak muncul dikala mereka akan dibekuk oleh orang Ngaw Yangkong, tentu mereka telah kena dibinasakan atau disiksa oleh orang Ngaw Yangkong itu. Untung saja mereka telah tertolong dengan munculnya Ang Wong Iajin. Melihat penolong mereka itu terkepung begitu rapat, maka kedua orang bertopeng itu bermaksud akan menolong si tuan penolong mereka. Tetapi kepandayan mereka masih berada jauh di sebelah bawah dari jago sewaan Ngaw Yangkong, suatu kemungkinan mereka bukannya membantu Ang Wong Iajin, malah mereka yang akan merepotkan jago itu untuk melindungi keselamatan diri mereka. Maka dari itu, kedua orang bertopeng itu jadi berdiri dan mematung menyaksikan jalannya pertandingan tersebut dengan metu yang tidak berkedip. Sedangkan Ang Wong Iajin sendiri telah diliputi hawa amarah yang luar biasa melihat kelicikan lawannya. Orang sewaan Ngaw Yangkong, jago yang mau bekerja sama dengan ketua golongan pengemis selalu menggunakan taktik bertempur mundur maju, sehingga Ang Wong Iajin jadi merasa dipermainkan oleh kepengecutan lawannya. Maka dari itu, dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras dan mengguntur, dia menggerakkan tangan kirinya menyerupai setengah lingkaran, dan dia menyodokan ke sampingnya. Terdengar suara senjata yang berkontrangan jatuh terlepas dari tangan seorang lawannya, dan juga suara jeritan kesakitan dari Siang Paijo, yang terpelanting rubuh dengan muka yang dilumuri oleh darah. Merah. Tadi, waktu Ang Wong Iajin memutar tangannya setengah lingkaran, dan menyodokannya ke samping, kebetulan pada saat itu di tempat tersebut dijaga oleh Siang Paijo, dan dengan kebetulan sekali Siang Paijo tengah menyerang dengan menggunakan goloknya. Dikala golok itu berkelebat, kebetulan tangan Ang Wong Iajin tengah menyambar juga. Kalau memang jago biasa yang berkepandaian biasa saja, tentu tangannya itu akan terbabat putus oleh golok Siang Paijo, tetapi kali ini orang Siang itu berhadapan dengan jago Persia yang mempunyai kepandaian luar biasa sekali, maka dengan cepat Ang Wong Iajin telah menekuk kedua jari tangannya, dia menjepit tubuh golok itu, lalu dengan mengerahkan tenaganya, golok itu terlepas dari cekalan Siang Paijo, jatuh berkontrangan di lantai, kemudian dikala orang Siang itu sedang terkejut dengan hati tergoncang hebat, tangan Ang Wong Iajin telah menyambar cepat sekali menghajar muka orang Siang itu. Sehingga seketika itu juga orang Siang ini terpental rubuh dengan hidung dan mulut mengeluarkan darah merah yang segar. Untung saja yang terpukul itu hanya mukanya, sehingga orang Siang ini tidak sampai menemui kebinasaannya. Jago sewaan Aoyang Kong jadi terkejut melihat keadaan Siang Paijo, juga termasuk Aoyang Kong sendiri, dia sampai melompat untuk memeriksa keadaan jago sewaannya itu. Begitu melihat bahwa luka yang diderita Siang Paijo tidak membahayakan jiwanya, hati Aoyang Kong jadi lega. Dikala orang Sioyang ini sedang berdiri, terdengar Ang Wong Iajin telah berkata dengan suara yang tawar. HMM apakah kau kira orang itu tidak akan mampus katanya dengan suara mengejek? Lihat saja dalam tiga pasangan hiu, dia pasti akan binasa dengan tubuh yang hancur luluh, dengan tubuh yang membusuk mencair. Hati Aoyang Kong dan jago sewaannya jadi terkesiap, seketika itu juga mereka teringat, bahwa jago persya ini bergelar hiatok sin kun, pukulan darah beracun, maka dari itu, suatu kemustahilan setiap pukulannya mengandung hawa racun yang berbahaya sekali. Dengan serdirinya jago itu jadi menggidik dengan perasaan ngeri. Lebih dalam waktu yang sangat singkat itu Siang Paijo telah mengerang dengan suara yang menyayatkan hati. Dia menggeliat-geliat dengan mengeluarkan suara rintihan yang tak hentinya. Mungkin juga dia menderita kesakitan yang hebat sekali, sebab dia merintih dengan suara yang mengerikan sekali. Jago itu termasuk Aoyang Kong dan kedua orang bertopeng berpakaian serbah hitam itu, jadi mengawasi dengan metu, tak berkedip ke arah Siang Paijo yang masih rebah menggeliat tak hentinya. Suara rintihannya semakin keras, malah dengan tak terduga, tahu dia telah melompat berdiri dan menubruk ke sana kemari dengan menjerit aku tak tahan ampun aduh aku tak tahan. Aduh! Tolong! Oh, Pangko tolong aku tak tahan dan Siang Paijo melompat akan menerkam Aoyang Kong. Aoyang Kong jadi mendesir darahnya, dia juga terperanjat sekali dengan hati yang tergoncang melihat keadaan Siang Paijo. Waktu orang Si Siang itu menubruk ke arahnya, dia menyingkir mengelakannya. Tetapi Siang Paijo terus berteriak-teriak menderita kesakitan yang hebat, menubruk jago lainnya dengan meratap meminta pertolongan. Namun jago yang lainnya juga jadi ngeri dan menggidik melihat muka dan keadaan Siang Paijo, merekap pun cepat menyingkir mengelakkan tubrukan Siang Paijo. Sampai akhirnya, dikala orang Si Siang itu menubruk ke arah Suliang Siansu, Si Hwee Sio cepat menyingkir dengan hati yang kecut, maka tubuh orang Si Siang itu rubuh terjungkel bergulingan di lantai tangga bawah tanah itu dengan jeritannya yang menyayatkan. Semakin lama suara jeritannya itu semakin perlahan, dan akhirnya lemyap. Waktu orang memperhatikan dengan teliti, maka tampak tubuh orang Si Siang itu mulai lumer hancur perlahan, seperti juga daging busuk. Lagi di sekitar tempat itu seketika itu juga dipenuhi oleh hawa udara yang busuk. Semua jago lainnya jadi mengkirik. Kalau memang hanya bertempur dengan menggunakan kepandaian silat, mungkin mereka masih bisa menghadapi Anguang Lejin secara beramai, tetapi jago Persia ini memang terkenal akan keganaasan racunnya, maka dengan sendirinya hati jago itu jadi kedar. Aoyang Kong sendiri sampai mengeluarkan seruan tertahan berulang kali. Melihat semua orang seperti tenggelam di dalam kengerian yang sangat, Anguang Lejin tertawa gelak dengan suara yang keras dan menyeramkan. Apakah kalian kira diri kalian semua ini bisa terlolos dari kematian katanya dengan suara yang keras? HMM racun yang menguap dari mayat itu akan tercium oleh kalian dan akan merembas ke dalam diri kalian masing dengan sendirinya kalian akan mengalami nasib yang sama dengan orang itu. Mendengar perkataan Anguang Lejin, wajah jago sewa Ano Yang Kong jadi berubah pucat. Tubuh mereka agak menggigil dan tengkuk mereka serasa dingin sekali. Seketika itu juga mereka merasakan hawa busuk yang tersiar dari mayat Siang Paijo. Hati mereka jadi terkesiap dan ciut sekali, seketika itu juga mereka menahan jalan pernapasan mereka, dan dengan mengeluarkan seruan ngeri mereka berusaha untuk menerobos keluar dari ruangan bawah tanah. Begitu juga Aoyang Kong, dia mencelak dengan cepat akan menuju ke pintu keluar. Mereka sudah tidak memperdulikan Anguang Lejin dan kedua orang bertopeng itu. Tetapi Hyatok Sin Kun mana mau membiarkan orang itu senak hati mereka berlalu begitu saja tanda seru. Dengan mengeluarkan bentakan yang keras yang mengguntur sekali dia mengayunkan tangan kanannya menyerang orang yang lari paling memuka, yaitu Tiu Goan Siansu. Si Hwee Sio sedang panik, dia ketakutan kena racun yang tersiar dari mayat Siang Paijo. Maka dari itu, dikala tubuhnya sedang melompat akan menuju ke pintu keluar dari rungan rahasia itu, tahu Anguang Lejin menyerang dirinya. Mau tak mau dia jadi mengeluarkan seruan kaget, dia juga mengayunkan jubah tangannya untuk menangkis serangan jago persia ini. Tetapi Anguang Lejin ternyata hanya menggertak belaka, dia telah menggunakan tangan kirinya untuk menyerang sedangkan serangannya yang pertama telah ditarik pulang, dan dah menyerang ke samping lainnya, ke arah Tiu Goan Siansu. Tiu Goan Siansu terkejut waktu dia merasakan tangkisannya menemui tempat kosong. Dan untuk lebih terkejutnya lagi dikala dia merasakan si jago persia menyerang lagi ke arah lain. Pada saat itu tubuhnya sedang melayang di tengah udara, maka dia tidak begitu leluasa untuk bergerak. Dengan sekuat tenaganya dia berposai di tengah udara untuk menghindarkan serangan tangan kiri Anguang Lejin. Dia memang dapat meloloskan diri dari serangan maut tangan Anguang Lejin, tetapi itu dibarengi dengan suara breet, yang keras sekali, ternyata biarpun dia bisa mengelakkan serangan jago persia ini, bajunya yang menjadi korban, yang tersobek oleh cengkeraman tangan Anguang Lejin. Waktu si Hwe Sio dapat berdiri di lantai kembali, keringat dingin menbanjiri kening seluruh tubuhnya, dia juga menggigil ngeri. Coba kalau tadi dia tidak bisa mengelakkan serangan Anguang Lejin, tentu dirinya akan menjadi korban seperti apa yang dialami oleh Siang Paijo. Tiang Goan Siansu sendiri yang diserang oleh tangan kanan Anguang Lejin, jadi mengkeret mundur beberapa langkah ke belakang. Tetapi jago lainnya yang berada di belakangnya sedang berdesakan akan berlari keluar dari ruangan itu untuk menghindarkan hawa beracun dari tubuh Siang Paijo, jadi mendorong Hwe Sio ini ke muka. Tangan Anguang Lejin menyambar tempat kosong, tetapi dia tidak lantas menarik pulang, melainkan dia telah meneruskan dengan suatu serangan lainnya lagi. Pada saat itu Tiang Goan Siansu sedang terdorong maju ke depan oleh jago lainnya, maka hebat kesudahannya, dengan telak dada Tiang Goan kena terhajar oleh tangan Anguang Lejin. Terdengar suara tulang yang patah, karena tulang dada Tiang Goan Siansu seketika itu juga hancur remuk, dan tubuhnya rubuh terkulai di lantai dengan tak berfernyawa lagi. Racun juga sudah lantas bekerja di mayat Tiang Goan Siansu, menyiarkan bau yang membusuk. Jago lainnya jadi tambah mengkirik. Mereka ngeri sekali, takut binasa disebabkan keracunan dari hawa racun yang tersedot oleh pernafasan mereka. Maka dari itu, dengan kalak mereka akan menerjang keluar tanpa memikirkan apalagi, selain memikirkan keselamatan diri mereka masing. Aoyang Kong sendiri telah merangsakan menerobos keluar dia tidak memperdulikan bahaya yang akan mengancam dirinya. Anguang Lejin melihat kepengecutan dari orang itu, berulang kali jadi mengeluarkan suara dengusan mengejek. Juga tangannya bergerak-gerak dengan hebat sekali, disertai oleh hawa racun dan tenaga Wee Kang, tenaga dalam, yang luar biasa kuatnya sama dengan sama dengan sama dengan. Jago sewaan Aoyang Kong dan termasuk Aoyang Kong sendiri, sedang panik, mereka sudah tidak memperdulikan segala apapun, asal mereka dapat meloloskan diri menerobos keluar dari ruangan yang telah dipenuhi oleh hawa membusuk dari mayat Siang Paijol dan Tiang Goan Siansu yang mulai lumer. 1. KEADAN di dalam ruangkan bawah tanah benar sangat kacau, karena semua orang yang berada di situ semuanya diliputi oleh kepanikan yang sangat. Begitu juga kedua orang bertopeng yang berpakaian serba hitam, mereka juga diliputi oleh kepanikan dan kegelisahan. Maka dari itu, dikala semua orang yang ada di dalam ruangan bawah tanah sedang kacau, maka kedua orang bertopeng itu telah menjejakan kakinya, tubuh mereka melesat dengan cepat sekali menuju ke pintu rahasia. Salah seorang di antara mereka telah memutar tombol yang ada di situ, kemudian waktu pintu rahasia itu terbuka perlahan, maka mereka cepat-cepat menerobos keluar. Begitu sampai di luar ruangan bawah tanah, seketika itu juga mereka bisa merasakan segarnya udara bebas yang mereka hirup itu. Sedangkan jago sewa anaw yang kong jadi lebih repot dan kelabakan, karena mereka tidak bisa menerobos keluar dari ruangan bawah tanah itu, mereka dihadang terus oleh Ang Wang Iajin. Dengan penuh perasaan takut dan gelisah sekali, semua jago berusaha meluruk menerjang untuk keluar. Ang Wang Iajin berulang kali mengeluarkan dengusan mengejek. Dia selalu menghadang orang itu yang berusaha menerobos terus. Ciyu Goan Siansu, Aoyang Kong, Bia Goan Siansu dan jago lainnya berusaha mengerahkan ginkeng mereka untuk melompati Ang Wang Iajin. Tetapi mereka selalu dapat dihadang dengan pukulan yang mematikan, kalau memang mereka tidak melompat mundur lagi, pasti mereka akan terpukul binasa oleh Ang Wang Iajin. Udara di dalam ruangan bawah tanah itu semakin santer, membawa hawa udara beracun. Hati jago itu jadi semakin kebat-kebit dengan keras, mereka ngeri menghadapi kematian dengan tubuh yang hancur lebur seperti Siang Iajol dan Tiang Goan Siansu. Saking kalapnya, akhirnya mereka tidak memperdulikan lagi ancaman dari Ang Wang Iajin. Mereka menerobos beramai, sehingga terdengar beberapa orang menjerit dan rubuh terjungkel kena dihajar pula oleh Ang Wang Iajin. Orang yang rubuh itu adalah O. N. Tai Lei, Li Men Chu dan Li Men Ping, mereka rubuh untuk lantas terbinasakan, karena dada mereka terhajar telak oleh Ang Wang Iajin. Sedangkan yang lainnya telah cepat menerobos keluar dari pintu rahasia itu. Dan tanpa menoleh lagi, masing mengerahkan Gin Kang berlari meninggalkan tempat tersebut. Ang Wang Iajin tertawa gelap dengan suara yang bengis sekai. Dia lompat mengejarnya. Tetapi waktu dia sampai di depan pintu rahasia itu, dia sudah tidak melihat seorang manusia pun. Kedua orang bertopeng itu juga telah lenyap entah kemana. Ang Wang Iajin berdiri di situ sesaat lamanya, akhirnya menghela nafas, dia memutar tubuhnya menuju ke kamarnya. Dia membuka daun jendela dan melompat masuk. Dinyalakannya perangan di dalam kamar itu. Kala itu-itu hampir menjelang fajar, dan keadaan di sekitar tempat itu sangat sunyi sekali. Tetapi begitu kamar tersebut terang-benderang oleh api penerangan, Ang Wang Iajin atau Hiatok Sin kun jadi mengeluarkan seruan tertahan. Wajahnya pucat dan tubuhnya agak menggigil. Kenapa? Ternyata pembaringan di mana tadi mole tertidur nyenyak telah kosong, bocah itu telah lenyap entah ke nana. Bagaikan disengat oleh kalajengking yang beracun, maka Ang Wang Iajin telah melompat keluar dari dalam kamar itu. Dia melompat naik ke atas genting. Dari tempat itu dia mengawasi sekitar tempat tersebut. Tetapi sudah tak tampak seorang manusia pun. Ang Wang Iajin jadi bingung Iajin menduga siapakah yang telah menculik mole. Kalau memang diingat dari perkataan Aoyang Kong di dalam perundingannya di ruangan di bawah tanah itu, yang mengatakan bahwa kalau memang Ang Wang Iajin tidak mau tunduk dan bekerja sama dengan pihak Kepang, maka mole akan diculik dan dijadikan barang tanggungan atau jaminan. Tetapi itu tak mungkin, karena Aoyang Kong baru saja melarikan diri, tidak mungkin ketua golongan pengemis tersebut sempat untuk menculik si bocah. Lalu kalau memang bukan Aoyang Kong yang menculik mole, siapa yang telah menculik si bocah? Kepala Ang Wang Iajin serasa mau pecah, dia kebingungan sekali, juga di dalam hatinya timbul perasaan sedih dan duka yang tiada taranya. Mole sudah dianggap sebagai cucunya, walaupun sebenarnya bocah itu telah diangkat sebagai muridnya. Maka dari itu dapat dibayangkan Ang Wang Iajin sangat menyayangi bocah itu. Dengan lenyapnya bocah itu, maka kesedihan yang meliputi diri jago persia ini dapat dibayangkan. Bagaikan kalapang Wang Iajin melompat turun dari atas genting lagi. Dia masuk ke dalam kamarnya. Itu. Dengan metu yang mencilak benis dia mengawasi sekeliling ruangan. Tampak sehelai kertas ditindihkan oleh ciak kai, tempat menancapkan lilin di atas meja itu. Cepatang Wang Iajin mengambil surat itu, dia membacanya orang kepang. Dua orang yang kami utus untuk menyampaikan surat undangan kepada kalian ternyata telah kalian bunuh dengan kejam. Kira kami yang sopan santun ternyata telah dibalas oleh kalian dengan kasar sekali, maka dari itu dendam kami yang telah terpendam belasan tahun akan meledak tak tertahan lagi, dan kami akan menyapu bersih orang kepang, tak terkecuali besar kecil, bebek ayam, dan binatang lainnya, akan kami bumi hanguskan tanda seru. HMM, memang orang kepang tak boleh diberi hati, kami akan mengambil tindakan tegas. Apalagi kau hei, orang si oyang, biar kau melarikan diri ke ujung bumi pun, akan kami kejar, akan kami hirup darahmu dan memakan jantungmu. Maka dari itu, kalau memangkah seorang lelaki, datanglah bersama anak buahmu menemui kami di lembah cui hei kok, kalau memang ternyata kah seorang manusia kura yang pengecut dan tidak mempunyai nyali, kami yang akan mengobrak kabrik markas dan seluruh orang kepang akan kami binasakan tak kenal besar dan kecil. Mengenai bocah kecil yang kami bawa adalah sebagai barang jaminan, kalau memang dalam dua hari kalian tidak datang ke lembah cui hei kok, maka bocah ini akan kami bunuh, dan itu baru kami akan menyatroni kalian. Orang Xiaofang, bersiaplah untuk menerima kematianmu beberapa hari ini biar bagaimana kau tidak mungkin dapat meloloskan diri dan melarikan diri dari kota ini, karena kami telah menempatkan orang kami telah mengawasi gerak gerik kalian. Nah, kami tunggu kalian di lembah cui hei kok, ingatlah keselamatan bocah cilik yang kami bawa ini berada di dalam tangan kalian, kalau memang sampai besok tengah hari kalian belum juga datang, berarti jiwa bocah ini akan kami kirim menghadap Giam Long Ong. Dari kami. Ye Ape. Darah Ang Wang Iajin jadi meluat, dengan cepat dia telah meremah surat itu. Cepat jago persia ini melompat keluar dari kamar itu, karena terlambat sedikit saja jiwa mole bisa celaka di tangan orang yang menamakan dirinya Yap itu. Maka dari itu, Ang Wang Iajin tidak berani membuang waktu, dia ingin secepatnya sampai di lembah cui hei kok. 0.00 T.R.N.Y.A.T. Aradi dikala Ang Wang Iajin sedang berada di dalam ruangan dalam tanah bersama dengan Naoyang Kongde jago sewaan orang si Ooyang itu, maka di kuil itu tampak berkelebat dua orang yang mengenakan topeng pada wajahnya. Ker berpakaian dan topeng yang mereka kenakan itu, sama seperti dua orang yang telah bunuh diri disebabkan mereka tertawan oleh Ang Wang Iajin, serta sama dengan kedua orang yang sedang ditolong oleh Ang Wang Iajin di dalam ruang bawah tanah. Kedua orang itu mempunyai gerakan yang sangat gesit sekali, di dalam waktu yang sangat singkat sekali, dia telah melompati genteng wuhungan dari kuil itu, dan berada di taman kuil tersebut. Kedua orang bertopeng ini melihat ada tiga orang pengemis yang sedang melakukan penjagaan. Cepat kedua orang bertopeng ini memisah diri, mereka melompat turun dari atas genteng itu. Dengan gerakan yang gesit sekali, kedua orang itu menyergap ketiga pengemis yang sedang melakukan penjagaan tersebut. Gerakan mereka gesit sekali, dan juga tangan mereka liahai sekali. Dalam segerakan saja, mereka telah berhasil menotok jalan darah. Ah Hiat, jalan darah gagu, dari ketiga peugemis itu, kemudian mereka juga menotok jalan darah Tai Chong Hiat dari ketiga pengemis tersebut, sehingga ketiga pengemis ini jadi terjungkel rubuh di atas tanah tanpa daya. Setelah merubuhkan ketiga pengemis yang sedang melakukan perondaan itu, kedua orang bertopeng tersebut telah menyusuri taman itu. Mereka mendapatkan kuil yang dijadikan markas Kepang ini sangat sepi sekali. Di samping mereka heran, juga mereka jadi berwas pada sekali, karena mereka takut kalau pihak Kepang memang sudah melakukan penjagaan yang kuat dan sedang memasang perangkap terhadap diri mereka. Tetapi setelah menunggu sekian lama di dalam taman itu, tetapi keadaan di sekitar taman itu tetap sepi. Maka mereka menyusuri taman itu lebih ke dalam lagi, dan mereka melihat di sebelah utara tampak sebuah kamar. Mereka menghampiri kamar itu dengan hati, dan mengintainya ke dalam. Kebetulan kamar itu adalah kamar di mana Molly sedang tertidur nyenyak. Kedua orang bertopeng ini melihat bahwa di atas pembaringan tampak seorang bocah yang sedang tertidur pulas. Cepat mereka membuka daun jendela yang memang tidak terkunci. Dengan cepat kedua orang ini bekerja dengan sehat sekali, tangan bekerja cepat. Mereka telah menotok jalan darah Molly, kemudian kedua orang bertopeng tersebut memondong tubuh si bocah yang dibawa kabur dari kuil itu. Sebelum keluar dari kamar tersebut, salah seorang di antara kedua orang bertopeng itu telah meletakkan sepucuk surat yang ditindihkan oleh sebatang ciak-cai, sebatang penancap lilin, kemudian menyusul kawannya berlalu. 0.00 Molly terkejut dan terbangun dari tidurnya ketika dia ditotok beberapa jalan darahnya oleh kedua orang bertopeng itu. Tetapi dia membuka matanya untuk segera juga merasakan bahwa tubuhnya tidak bisa digerakan. Dia jadi terkejut sekali. Tetapi, biarpun Molly telah berusaha menggerakan kaki lengannya, tetap saja dia rebah kejang. Dan si bocah Molly jadi lebih kaget lagi waktu melihat salah seorang bertopeng itu mengangkat tubuhnya, dipondongnya melompat keluar dari jendela. Seketika itu juga Molly menyadari bahwa dirinya sedang diculik oleh kedua orang bertopeng tersebut. Tetapi di dalam keadaan tertotok begitu, dia tidak berdaya untuk merontak atau bergerak, dia jadi tak berdaya dibawa lari oleh kedua orang bertopeng itu. Si bocah melihat dirinya dibawa lari keluar dari kuil itu. Di dalam perjalanan, kedua orang bertopeng itu tidak mengatakan sepatah katapun, mereka berlari terus dengan ginkeng mereka yang tinggi, sehingga Molly merasakan dasiran angin yang menyambar. Telinganya. Si bocah jadi bingung dan heran karena dia tidak mengetahui maksud kedua orang bertopeng ini yang menculiknya. Lagi pula apa maksud orang bertopeng ini dengan menculiknya? Sedang si bocah merasa kebingungan, tahu dirinya terbanting keras sekali di tanah. Di samping kaget, Molly menderita kesakitan yang hebat sekali. Ternyata orang bertopeng yang mendukung dirinya telah membanting Molly begitu saja, sehingga si bocah terbanting di tanah dengan keras. Salah seorang di antara orang bertopeng Iiu telah tertawa dingin. HMMM bocah setan, kalau memang sampai besok orang si. Awoyang itu tidak juga berani datang untuk menunjukkan kejantanan hatinya, maka jiwamu akan kami kirim ke neraka katanya dengan suara dingin. Molly jadi mendongkol sekali. Dia ingin membalas memaki orang itu, tetapi mulutnya seperti terkancing, karena dia dalam keadaan tertotok. Sedangkan yang seorangnya lagi di antara kedua orang bertopeng itu telah maju mendekati si bocah Molly yang masih rebah tak berkutik di tanah. Orang itu menyepak tubuh si bocah dengan menggunakan kaki dirinya. Memang bocah harus dimampu sih. Orang kepang tak ada seorang pun yang baik kata orang itu dengan suara yang menyeramkan. Molly merasakan kesakitan akibat pendangan orang itu, walaupun orang bertopeng itu menendang dirinya dengan tidak menggunakan tenaga WEK-nya, tetapi tendangan itu adalah tendangan seorang jago silat. Maka dari itu bisa dibayangkan si bocah Molly sangat menderita sekali akibat pendangan tersebut. Di samping kesakitan, Molly juga sangat mendongkol dan penasaran sekali. Di antara dirinya dengan kedua orang bertopeng itu tidak kenal satu dengan yang lainnya, juga mereka tidak pernah saling bertemu, seperti juga air sumur yang tidak bercarpur dengan air kali, namun orang ini telah menyiksa dirinya, telah menculiknya dan menghinanya begitu macam, maka betapa gusar dan mendongkol sekali hati si bocah. Salah seorang di antara kedua orang bertopeng itu, yang mempunyai potongan tubuh yang lebih besar, telah maju, dengan menggunakan ujung kakinya dia telah menyepak membuka jalan darah si bocah yang tertotok. Jalan darah ahiatnya, jalan darah gagu, sehingga biarpun dia masih rebah tak berkutik, toh dia sudah dapat bicara. Kau dengan orang si O yang itu masih tersangkut hubungan apa bentak orang itu dengan suara yang bengis sekali. Dan siapa namamu? Moley memang sedang mendongkol dan penasaran sekali, sekarang orang menanya dirinya dengan suara yang bengis begitu, maka dia jadi tidak sulit menyahuti. Si bocah hanya memandang kedua orang itu dengan metu yang mendelik. Melihat sikap si bocah Moley, kedua orang bertopeng itu rupanya jadi mendongkol. Hampir berbareng keduanya tertawa dingin. HMM kau berani mendelik kepada kami bentak salah seorang di antara kedua orang bertopeng itu. Jangan main dengan kami, nanti matamu bisa kami bikin buta. Ya, kedua biji matamu bisa kami korek keluar kata yang seorangnya lagi menyambangi perkataan kawannya itu dengan suara yang tetap bengis. Terapi Moley tidak tikut, dia memang sedang bergusar, maka matanya jadi semakin maenulik. Hu! Hu! Kalian benar seorang pengecut yang berani menghina seorang bocah cilik dalam keadaan tidak berdaya kata Moley dengan mendongkol. Kalau memang kalian seorang hohon, maka bebaskan totokan di tubuhku, biarkan melawan dan mengadu jiwa dengan kalian. Mendengar perkataan Moley kedua orang bertopeng itu tertawa gelap. Hu! Kau bocah setan kata yang seorangnya. Dalam keadaan begini kau masih berani bicara besar? Aku akan cari menghadapi manusia pengecut seperti kalian menyahuti Moley dengan berani. Kalau menang kalian benar seorang hohon, lelaki sejati, maka bebaskanlah totokan kalian, pasti akan menghadapi kalian dan mengadu jiwa. Biarpun terbinasa, aku puas. Tanda seru. Kedua orang bertopeng itu kembali tertawa gelap dengan suara yang menyeramkan. Bocah setan. Ku hajar mampus kau pada saat ini tidak akan ada yang lihat dan tidak akan ada yang menuntut atas kematianmu ini kata salah seorang di antara kedua orang bertopeng itu dengan suara yang dingin, parau dan menyeramkan sekali suara orang itu. Mendengar perkataan orang bertopeng itu Moley ketawa dingin. Hu! Hu! Satu kalau memang begitu ternyata kalian benar seorang. Pengecut yang hanya berani kepada orang yang tidak berdaya dan main gelapan, tidak berani secara berterang. Mendargar perkataan Moley, betapa gusar sekali hati kedua orang bertopeng itu. Malah salah seorang di antara kedua orang bertopeng itu, yang bertubuh lebih besar dari kawannya, telah maju dan menghajar muka Moley. Bocah setan. Ku mampu sih kau bentaknya dengan suara yang keras dan bengis. HMM memang orang kepang tak boleh dibiarkan hidup walaupun orang bocah busuk semacam dirimu ini. Suara hajaran tangan orang bertopeng itu pada muka Moley sangat keras sekali, juga Moley merasakan kesakitan yang luar biasa pada mukanya. Dirasakan pandangan matanya jadi nanar berkunang. Dengan suara yang bengis orang bertopeng itu telah membentak lagi siapa namamu, bocah busuk bentaknya dengan suara asran. Moley sedang gusar dan penasaran sekali diperlakukan begitu macam oleh kedua orang bertopeng yang tidak dikenalnya sama sekali maki dikala orang bertanya begitu, bukannya dia menyahuti, malah dia meludahi muka orang dengan sengit. Orang bertopeng yang mempunyai tubuh lebih besar dari kawannya jadi terkejut. Dia sedang berjongkok di samping si bocah, jarak mereka sangat dekat sekali, maka dikala si bocah meludahi mukanya, dengan cepat dia membuang diri mengelakan ke samping. Tetapi, toh tetap juga ludah si bocah mengenai baju orang bertopeng. Itu. Muka orang bertopeng tersebut merah padam dan dia bergusar. Sekali, sampai berjingkrak murka. Bocih busuk. Akanku hajar mampus kau teriaknya seperti kalap. Tangannya digerakan akan menghajar batok kepala si bocah, yang rebah tak bisa berkutik di tanah, karena dia masih dalam keadaan tertotok. Tangan orang bertubuh tinggi besar dari memakai topeng pada mukanya meluncur dengan cepat. Hajaran tangannya itu disertai oleh tenaga WEK yang tiga bagian, kalau memang dia benar menghajar kepala si bocah, pasti kontan mole akan terbinasa di situ juga. Tetapi biarpun dia melihat jiwanya telah terancam bahaya kematian, toh mole tidak juri, dia malah mendelik dengan metu yang lebar. Juga mulutnya memaki berulang kali setan budak. Setan buduk, lelaki pengecut yang tidak mengenal malu. Hu! Hu! Kalau memang aku bisa bergerak, tentu akan kuhajar mampus kalian berdua. Orang bertopeng itu jadi tambah gusar. Tangannya meluncur terus, dan hampir mengenai kepala mole. Tetapi di saat tangan orang bertopeng itu hampir mengenai kepala mole, tahu kawannya telah menahan serangan tangan kawannya itu. Namun disebabkan orang itu menggunakan tenaga yang agak keras. Dan tangan itu memang telah meluncur cepat sekali, walaupun kawannya telah menahannya sekuat tenaganya, tangan orang itu terus juga meluncur ke arah lain, menghajar pundak mole. Duh! Keras sekali suara itu, sedangkan mole tak bisa mengelakan pukulan tangan orang itu, karena dia masih dalam keadaan tertotok tak bisa bergerak. Maka dari itu dia merasakan kesakitan hebat sekali pada pundaknya. Dan perasaan sakit pada pundaknya itu menyebabkan mole tambah gusar dan penasaran. Dia jadi memaki berulang kali tak hentinya. Sedangkan si orang bertopeng yang telah dicekal tangannya oleh kawannya jadi menoleh heran. Kui Yehian Te'e, mengapa kau menahan aku menyiksa bocah itu tegurnya? Kawannya yang dipanggil sebagai Kui Yehian Te'e itu menggelengkan kepalanya. Kita jangan membunuh dia, Liu To'a Kok katanya cepat. Biar bagaimana kalau tadi sampai pukulanmu mengenai kepalanya, pasti jiwa bocah itu akan melayang. Maka dari itu, kita tentu tidak bisa mempertanggungjawabkan pada Yap Eloo Chiampo'e. Mendengar perkataan kawannya itu, Siku Yehian Te'e, orang bertopeng yang dipanggil sebagai Liu To'a Kok tertawa dingin. Bocah ini terlalu kurang ajar sekali, katanya dengan penasaran. Dia seperti juga tidak memandang sebelah metu kepada kita. Memang pihak Kepang harus dibasmi, semuanya besar-kecil selalu kurang ajar sekali. Tanda seru. Kawannya, Siku Yehian Te'e, terdengar tertawa. Begini saja Liu To'a Kok bukan kasih bocah mengatakan kalau memang dia dibebaskan dari totokannya, maka dia akan melawan kita untuk mengadu jiwa. Tanda seru. Nah, lebih baik lagi kalau kita membebaskan totokannya kita boleh lihat bocah dari pihak Kepang ini sebagai hohan sejati dan setelah berkata begitu Siku Yehian Te'e tertawa gelap. Tampak Liu To'a Kok itu bersangsi, dia lantas menyauti perkataan Siku Yehian Te'e. Melihat kebimbangan si Liu To'a Kok, maka Wehian Te'e tertawa lagi. Biarpun kita membebaskan totokannya, bocah ini tidak nantinya tumbuh sayap bisa melarikan diri dari tangan kita berdua, Liu To'a Kok katanya. Akhirnya si Liu To'a Kok mengangguk. Baiklah Kui Yehian Te'e katanya dengan cepat. Kau memang benar. Biarpun bocah ini tumbuh sayap, tak nantinya dia bisa meloloskan diri dari kita. Lagi pula aku memang ingin melihat sampai di mana hohan sejati seperti dia ingin melawan kita. Dan dengan bengi si Liu To'a Kok mengayunkan kaki kirinya. Dia menendang membuka totokannya pada diri si bocah mole. Seketika itu juga mole merasakan tubuhnya kesemutan, sakit, ngilu. Hampir saja dia mengeluarkan suara rintihan. Tetapi karena dia tidak mau memperlihatkan kelemahannya di depan kedua orang yang telah menyiksanya, maka itu ditahannya penderitaan itu. Kedua orang bertopeng itu, si Liu To'a Kok dan Kui Yehian Te'e hanya mengawasi saja dengan pandangan metu yang bengis sekali. Perlahan mole merasakan kaki tangannya bisa digerakan. Dia merangkak untuk berrigan. Tetapi belum lagi dia bisa berdiri, tahu kaki si Liu To'a Kok telah melayang menyepak dadanya. Seketika itu juga mole jadi terjungkel. Dan, waktu dia terjungkel bergulingan dengan kesakitan, kaki si Kui Yehian Te'e telah melayang menyepak dirinya lagi, sehingga kembali si bocah mole bergulingan dengan menderita kesakitan yang hebat. Kui Yehian Te'e dan si Liu To'a Kok telah menghampirkan mole lagi. Mereka telah menyepak pulang pergi. Berulang kali si bocah harus menderita kesakitan yang hebat. Tetapi sebagai seorang bocah yang tabah dan kuat hatinya, mole tetap tidak menjerit atau mengaduh. Dia tidak mau memperlihatkan kelemahan dirinya di depan kedua orang yang tengah menyiksanya ini. Dengan cepat dia bergulingan untuk menjauhi dari tendangan Kui Yehian Te'e, yang kala itu sedang menendang ke arah iganya. Tetapi Kui Yehian Te'e bergerak gesit sekali, melihat tendangannya gagal, dia mengejar dan membarengi dengan tendangan berangkai, sehingga telak sekali tubuh si bocah tertendang, dia sampai merasakan dadanya sesak dan tubuhnya melayang, menubruk batang pohon, lalu ambruk di tanah dengan pandangan mati berkunang serta darah keluar dari sudut bibirnya. Melihat darah itu, mole jadi bergusar sekali. Tadinya waktu matanya berkunang, dia hampir jatuh pingsan, tetapi begitu melihat darah merah yang sesar itu, semangatnya jadi terbangun lagi. Mole melihat pada saat itu Li Utoako sedang datang pada dirinya untuk menyiksa lagi. Maka dari itu dengan penuh kegusaran yang sangat, mole menarik napas dalam ke pusatnya, kemudian tahu dia melompat berdiri sambil membentak, kedua tangan dimajukannya. Dari telapak tangannya hawa murni tersalur kuat sekali. Li Utoako tidak menyangka si bocah bisa mempunyai tenaga Wee Kang, dia sedang menghampiri dan ketika dirinya terserang hawa serangan yang hebat sekali, dia jadi terkejut. Tetapi si Li Utoako terkejut untuk sudah terlambat, sudah kasep, dengan mengeluarkan seruan yang mengerikan si Li Utoako. Terpental, ambruk beberapa tombak jauhnya. Dari hidungnya seketika munkrat darah merah yang segar. Dan dirasakan dadanya sakit sekali. Mole sendiri tidak menyangka bahwa serangannya akan berhasil begitu hebat. Dia sampai berdiri bengong memandang ke arah Li Utoako yang sedang menggeliat menahan perasaan sakit, dan merangka untuk bangun perlahan. Kui Ye Hyante juga jadi terpaku di tempatnya. Dia memandang kesima pada Li Utoakonya. Tetapi kemudian dia tersadar dari kagetnya, dia tersadar untuk murka. Dengan cepat dia menghampiri Li Utoakonya. Li Utoako kau kau tidak apa? Tanyanya dengan penuh kekhawatiran. Si Li Utoako menggelengkan kepalanya. Bocah-bocah itu menggunakan ilmu silaman. Kau harus hati, Kui Ye Hyante. Kata si Li Utoako dengan suara yang agak parau. Kui Ye Hyante membantu Li Utoakonya untuk bangkit, kemudian dengan mat mendelik penuh kemarahan dia menatap Mole. Pada saat Mole masih berdiri bengong, memandang ke arah Li Utoako. Dia heran berbareng bingung melihat hasil serangannya bisa berhasil begitu hebat. Kui Ye Hyante telah menghampirkan Mole dengan pandangan matu yang mengerikan. Langkahnya satu, dan itu menambah ketegangan. Dari panacaran matanya tanpa hawa pembunuhan yang keras pada diri si Kui Ye Hyante ini. Dia sudah mengambil keputusan untuk membunuh Mole. Sedangkan Mole sendiri yang sedang bengong sudah tak memperdulikan si Kui Ye Hyante itu. Dan ketika si Kui Ye Hyante telah datang dekat padanya, dia masih seperti tidak memperdulikannya. Bocah setan ilmu siluman apa yang kau gunakan untuk mencelakai Li Utoako ku tanda seru bentak Kui Ye Hyante dengan suara yang bengis. Mole tetap tidak melayani si Kui Ye Hyante, dia hanya menoleh sesaat kemudian dia berdiam diri lagi. Kui Ye Hyante jadi tambah gusar, dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, dia mengayunkan tangannya menghajar dada Mole. Hebat pukulan si Kui Ye Hyante kali ini, dia menghajar dengan disertai oleh tenaga Wee Kangnya, maka dengan telak tangannya itu mengenai dada Mole, sehingga terdengar suara ngeek dari mulut si bocah, serta tampak tubuh bocah ini melayang terlambung tinggi, ambruk di tanah dengan menderita kesakitan sekali. Juga Mole merasakan pandangan matanya berkunang, dadanya dirasakan seperti hancur remuk, dia menggeliat menahan perasaan sakit itu. Namun, biarpun begitu, dia tidak mengeluarkan suara rintihan, sehingga menunjukkan kekerasan hati si focah. Dia masih berusaha merangka dengan hati yang diamuk oleh hawa amarah yang hebat. Kui Ye Hyante telah menghampirkan lagi dengan tatapan matu yang tetap bengis. Akanku bunuh kau mendesisi Kui Ye Hyante dengan suara yang parau. Tetapi baru saja dia melangkah beberapa tindak, tiba terdengar suara orang tertawa dengan ada yang mengejek. Bagus! Bagus! Dua orang kunyuk besar menghina babi cilik terdengar suara orang berkata begitu dengan suara yang tawar. Kui Ye Hyante terkejut, dia menoleh. Begitu juga si Li Utoako dan Mole, mereka menoleh, tampak seorang lelaki tua, yang kedua matanya mencilak memain tak berhentinya. Malah yang hebat muka lelaki itu menyeramkan sekali, seperti rusak dimakan api, pecah-pecot di sana-sini. Melihat orang itu, Kui Ye Hyante yang sedang ditenggelamkan di dalam hawa amarahnya tidak jari. Dia membentak ke arah orang itu dengan suara yang keas siapa kau? Mau apa kau terlalu usil mencampuri urusan kami? Orang itu tertawa gelak lagi. Aku tidak mencampuri urusan kalian menyahuti orang itu dengan suara yang tawar. Kebetulan saja aku tadi melalui tempat ini dan melihat dua ekor kunyuk besar sedang menyiksa seekor babi cilik yang bodoh. Maka aku jadi tertarik untuk menonton suatu pertunjukan gratis. Tanda seru dan setelah berkata begitu, kembali orang itu tertawa gelak pula. Wajah di balik topeng Kui Ye Hyante mungkin berubah hebat, yang tampak hanyalah bola matanya yang mencilak tak hentinya dengan bengis. Kalau memang kau tidak mempunyai suatu urusan dengan kami, cepat kau menggelinding pergi dari tempat ini bentak si Kui Ye Hyante dengan suara yang bengis. HMMM Bocah terlalu jahat maka perlu kami beri pengajaran. Meta orang yang mukanya rusak itu juga telah mencilak tak hentinya. Dia menoleh kepada Moley. Benar. Benar katanya dengan cepat. Bocah ini memang jahat sekali. Dan setelah berkata begitu, matanya jadi memancar bengis sekali. Hei Bocah, bukankah burungmu hiatok sin kun bentak orang itu? Dengan suara yang mengguntur bukankah tadi waktu kau merubuhkan orang itu kau telah menggunakan jurus hiatok pet yang milik hiatok sin kun? Tanda petik. Moley sedang merangkak bangun, mendengar bentakan orang itu, dia tidak jari. Dengan berani dia mengangguk. Benar. Hiatok sin kun adalah guruku menyahuti si Bocah dengan suara asran. Ada sangkutan apa antara kau dengan beliau? Wajah orang yang mempunyai muka jelek itu telah berubah hebat, tampaknya jadi semakin bengis dan menakutkan sekali. Bagus. Gurumu mempunyai perhitungan denganku. Dan sebelum kubunuh gurumu itu, maka kau adalah penggantinya akan kubunuh terlebih dahulu kata orang itu dengan bengis. Kau lihat mukaku yang hancur ini? Ini adalah akibat dari racun hiatok sin kun yang jahat sekali HMMM, untung saja aku tertolong oleh seseorang, sehingga tidak usah mampus dengan tubuh yang lumer hancur membusuk. Moley jadi mengerutkan alisnya, darahnya mendesir dan hatinya jadi tergoncang hebat. Tadinya dia agak girang, karena dia duga pasti orang bermuka jelek ini adalah orang yang ingin menolongnya. Tak taunya orang ini justru musuh gurunya. Maka dari itu, hebat lagi peristiwa yang akan dihadapinya, karena selain menghadapi si Kwiye Hyante dan si Liuto Ako, dia juga jadi menghadapi orang bermuka rusak itu, yang tentunya mempunyai kepandayan yang tinggi sekali. Kwiye Hyante dan Liuto Ako juga jadi berdiam diri. Mereka ingin menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh orang berwajah jelek ini. Sedangkan orang bermuka jelek itu telah berkata lagi, Aku Aotek Li, semasa mudaku jarang sekali melakukan kejahatan, tapi sekali melakukan kejahatan, ternyata tidak diberi ampun oleh Hyatok Sin Kun, maka sekarang kepada kau muridnya, aku pun tidak akan mengenal kasihan, akan kubunuh dan kucincang tubuhmu sampai hancur lebur, agar gurumu mengetahui bagaimana sakit rasanya hati ini karena kehilangan seorang murid. Selama orang berkata-kata Molle hanya berdiam diri. Dia mengawasi orang itu dengan metel, tak berkedip. Walaupun wajah orang itu, yang mengaku bernama Aotek Li sangat jelek sekali, toh dia tidak jari. Juga terhadap ancaman Aotek Li yang mengatakan akan mencincang dan membunuh dirinya, Molle juga tidak jari. Tampak Aotek Li telah menghampiri dengan langkah perlahan. Molle berdiri tegak sambil mengawasi dengan alis mengerut. Dia tidak senang melihat wajah jelek orang siow itu, karena membayangkan kebengisannya. Malah, waktu orang siow itu melangkah maju, maka Molle jadi berdiri tegak bersiap-siap akan mengadu jiwa. Biar bagaimana dia tidak akan menyerah dan meminta-minta ampun atau belas kasihan orang siow itu, karena itu akan membuat malu nama besar gurunya. Aotek Li yang melihat ketabahan dan keberanian hati si bocah, jadi kagum juga. Dia maju terus, dan tahu dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras, dia mengayunkan tangannya, tahu dia telah mencengkeram baju si bocah Molle. Diangkatnya tinggi tubuh si bocah, kemudian dibantingnya keras. Hampir saja Molle menjerit kesakitan, karena tubuhnya terbanting keras sekali. Tetapi karena dia seorang bocah yang keras hati, biarpun dia merasakan kesakitan yang hebat, toh dia tetap tidak menjerit. Aotek Li telah melangkah menghampirkan lagi si bocah, dia mencengkeram baju bocah itu lagi. Diangkatnya tinggi tubuh Molle, kemudian dilemparkannya tinggi. Molle tidak berdaya, karena di samping dia menderita kesakitan yang hebat, juga dia memang telah letih benar. Maka dari itu tubuhnya meluncur dengan cepat sekali, terbanting keras sekali di tanah. Dengan mengeluarkan suara gedabukan yang keras, tubuh si bocah terbanting keras, dan dia merasakan tubuhnya seperti juga akan lumat. Tetapi biarpun begitu si bocah memang benar keras hatinya, dia tetap tidak menjerit kesakitan atau menangis. Dia hanya menggigit bibirnya menahan perasaan sakitnya itu dan menghapus darah yang mengalir keluar dari sudut bibirnya. Dia mengangkat kepalanya menatap ke arah Aotek Li dengan pandangan matu yang liar, dilihatnya di dekat situ terdapat sebuah jurang yang dalam. Seketika itu juga Molle menyadari bahwa dirinya dibawa oleh Kui Yehian Teh dan Li Utoako itu ke dekat sebuah jurang. Kalau memang orang sampai terjerumus ke dalam goa yang dalam itu, tentu tubuhnya akan terbanting lumat, hancur sekali, karena jurang itu dalam luar biasa. Dengan perlahan Molle merangkak bangun. Sedangkan Aotek Li hanya mengawasi dengan bertolak pinggang. Kui Yehian Teh dan Li Utoako juga hanya mengawasi dengan pancaran. Matu yang mengejek. Rupanya mereka memang sengaja membiarkan Molle disiksa oleh Aotek dan mereka ingin menyaksikan saja pertunjukan itu. Betapa gusarnya Molle. Dia melompat berdiri. Dengan cepat dia menyerudukan kepalanya akan menyeruduk perut Aotek Li. Bocah sebesar Molle ini mana dipandang sebelah Matu yang Aotek Li. Maka dari itu, sengaja dia tidak mengelahkan serudukan kepala Molle. Begitu kepala si Bocah hampir menyeruduk perut orang si Aotek Li itu, maka Aotek Li telah mengayunkan tangannya menghajar kepala si Bocah. Begitu kepalanya terhajar oleh tangan Aotek Li, seketika itu juga Molle merasakan matanya berkunang, dan kepalanya itu seperti juga telah dihajar oleh godam besi yang keras sekali. Tanpa bisa dicegah si Bocah telah tersungkur jatuh. Tetapi untung juga Molle tidak sampai pingsan. Awali juga heran melihat biarpun kepala Bocah itu telah dihajar oleh tangannya yang disertakan juga tenaga dalamnya tiga atau empat bagian, toh masih juga tidak kenapa, maka cepat dia mencengkeram baju si Bocah lagi, lalu dilemparkan ke atas. Akan mampus kau teriaknya dengan suara yang sangat bengis sekali. Tubuh Molle melambung tinggi sekali. Jatuh terbanting di dekat tepi jurang, kemudian tubuhnya itu berguling dan sedikit lagi dia akan terjerumus ke dalam jurang itu. Aotek Li ketawa dingin. Dia maju menghampirkan akan menyiksa Bocah itu. Molle sedang merangkak bangun, dia juga kaget mendapatkan dirinya telah berada di tepi jurang itu. Sedikit saja kakinya salah pinjak, maka tubuhnya pasti akan terjerumus ke dalam jurang yang sangat berbahaya dan menakutkan itu. Tetapi ketika dia melihat Aotek Li sedang menghampirkan dirinya lagi akan menyiksa dirinya, dia jadi nekat. HMM kejahatan hati kalian dan kebusukan jiwa kalian akan ada yang balas nantinya. Aku akan mampus penasaran teriak Molle dengan penasaran sekali. Aotek Li ketawa gelak mendengar perkataan si Bocah, dia menghampiri terus. Molle jadi nekat betul, dia tak mau tersiksa terus-menerus oleh orang itu, maka dari itu dengan tidak terduga, tahu dia menerjunkan dirinya ke dalam jurang yang dalam itu. Tubuh si Bocah meluncur dengan cepat. Melihat hal itu Aotek Li jadi terkejut. Begitu juga Kwiahian T.E. dan Li Uto Ako, mereka jadi mengeluarkan seruan tertahan. Ketiga orang ini jadi memburu ke tepi jurang. Tetapi si Bocah sudah tidak tampak lagi, karena jurang itu sangat dalam sekali. Aotek Li sesaat kemudian telah tertawa gelak, dia tahu memutar tubuhnya dan berlari lenyap dari tempat itu. Kwiahian T.E. dan Li Uto Ako masih berdiri mematung, setelah saling pandang satu dengan yang lainnya, akhirnya mereka berlalu juga. Tanda seru. Tiga belas. Eh mari kita ikuti Mo yang terjerumus ke dalam jurang yang dalam itu. Tadi dia sengaja memang menjerumuskan dirinya ke dalam jurang itu. Karena dia tidak mau sampai tersiksa oleh Aotek Li, Kwiahian T.E. dan Li Uto Ako itu. Hati si Bocah memang keras bagaikan besi baja, dia telah nekat benar dan mengambil keputusan, daripada dihina orang lebih baik dia menjerumuskan dirinya ke dalam jurang itu untuk binasa. Tubuh Mo yang melayang tak menentu, dan pandangan matanya jadi agak gelap. Sedang tubuhnya melayang turun akan kebanting keras, biar bagaimana dia seorang Bocah, dan biar bagaimana tabahnya hati Bocah ini, toh timbul juga perasaan ngeri dan takutnya. Tadi dia menjerumuskan dirinya ke dalam jurang hanya disebabkan dia ingin menghindarkan siksaan dari Aotek Li dan Kwiahian T.E. atau Li Uto Ako, tetapi sekarang setelah dirinya melayang di pertengahan jurang itu, timbul juga perasaan takut yang menyelubungi dirinya. Dia memejamkan matanya kuat, menantikan saat maut menjelang dirinya. Tetapi jurang itu sangat dalam sekali lama sekali si Bocah melayang turun. Sampai akhirnya mole merasa dirinya terbanting, tetapi herannya dia terbanting tidak keras sekali, malah tidak menimbulkan perasaan sakit. Si Bocah membuka matanya perlahan. Di sekelilingnya sangat gelap sekali, jangankan untuk melihat keadaan sekitar tempat itu, sedangkan untuk melihat jari jemari tangannya sendiri dia tak bisa. Dengan mirabah mole memaang setumpukan rumput di bawah tubuhnya. Ternyata dirinya telah terjatuh di tengah-tengah tumpukan rumput. Kering. Si Bocah jadi bersejukur kepada Tian bahwa dirinya masih dilindungi sehingga dia tak sampai terbanting binasa. Tetapi seketika itu juga mole teringat, kalau memang dia berdiam terus di dalam jurang itu, tidak bisa keluar dari kurungan dinding jurang tersebut, tentu dia juga akan mati kelaparan. Namun jiwa si Bocah lebih tenang dari semula. Dia memang telah nekat dan mengambil keputusan, lebih baik dia binasa kelaparan daripada binasa disiksa oleh Kau Tekli dan dua orang bertopeng yang tidak dikenalnya itu. Perlahan mole bangun berdiri, dia menyusuri tempat itu dengan mirabah. Ternyata jurang itu sangat luas sekali, biarpun mole merasakan bahwa dia telah berjalan jauh sekali. Masih juga dia terkurung di dalam jurang itu. Perlahan mat mole mulai biasa di tempat gelap tersebut. Dia mulai dapat melihat samar keadaan di dalam jurang yang gelap gulita itu. Ternyata jurang ini terdiri dari batu gunung yang runcing. Tadi dia beruntung telah jatuh di atas rumputan kering, Coba kalau memang dia jatuh di tempat di mana terdapat banyak kali batu yang runcing tegak itu, pasti dirinya akan menjadi satu, tertusuk ahancur lumat. Tanda seru. Memikir begitu, dengan sendirinya si bocah mole jadi menggidik. Dan sekali lagi dia bersyukur kepada Tian. Mole merasakan tubuhnya sangat letih sekali. Itu disebabkan tadi dia telah disiksa berulang kali oleh Tegli dan kedua orang bertopeng. Maka dari itu, mole duduk di bawah pohon beristirahat. Tanpa disadari, si bocah jadi tertidur nyenyak. Perasaan letih di diri si bocah ini menyebabkan dia terlena sampai menjelang tengah hari. 0.00 Waktu mole terbangun dari tidurnya, cahaya matahari sudah menerangi keadaan di dalam jurang tersebut. Mole menggeliat dengan lesu. Dia merasakan tubuhnya sakit akibat siksaan Au Pekli dan kedua orang bertopeng itu. Perlahan mole bangun dan menyusuri dalam jurang itu. Dia melihat pemandangan yang ada di dalam jurang itu cukup indah, juga banyak ditumbuhi oleh bermacam pohon. Melihat pohon yang bertumbuhan itu, tiba mole merasakan perutnya sangat lapar sekali. Dia menoleh ke sana kemari mengawasi pohon yang tumbuh di sekitar tempat itu untuk melihat apakah di antara pohon itu ada yang berbuah, tetapi nyatanya pohon itu hanya rimbun oleh daunnya, tak ada yang berbuah. Si bocah jadi kecewa. Terpaksa dia menahan perasaan laparnya. Dia menyusuri terus lembah itu. Tiba mole melihat di sebelah kanan dari jurang itu, di antara batu gunung, tampak sebuah goa yang agak besar. Mole menghampiri goa itu. Ketika sampai di muka goa yang sepi itu, mole jadi berdiri sesaat di situ. Dia agak bimbang untuk lantas memasukinya, karena dia sering mendengar cerita dari Ang Wang Iajin, kalau menemui sebuah goa, orang tidak boleh lantas memasukinya, karena bisa di dalam goa itu terdapat ular atau juga macan atau binatang buas lainnya. Maka dari itu mole jadi mengawasi sesaat lamanya. Tetapi setelah berdiri agak lama di muka goa itu dan keadaan di sekitar tempat tersebut tetap sepi, mole mendekati goa itu lebih dekat dan memasuki goa itu dengan hati. Goa tersebut gelap sekali. Juga berbau apek. Mole jadi mempunyai suatu pikiran, bahwa kalau sampai turun hujan, maka goa ini bisa dipakai untuk berteduh selama dia belum menemui jalan keluar. Semakin memasuki goa itu, mole melihat bahwa goa itu semakin lebar. Ketika sampai di sebuah tikungan, tiba dia mendengar suara bentakan orang siapa di luar goa itu, mole jadi terkejut. Karena sedikitpun tadinya dia tidak menduga bahwa goa ini ternyata mempunyai penghuni. Sedang si bocah berdiri terpaku, karena dia bersangsi untuk menyahuti, telah terdengar lagi suara orang bertanya kalau memangkah orang baik? Masuklah. Tanpa bersangsi lagi mole maju ke dalam goa itu. Dan, waktu dia menikung, di hadapannya terdapat sebuah kamar yang bersih, di mana di tengah-tengah ruangan tampak seorang kakek-kakek dengan keadaannya yang luar biasa sekali. Mole sendiri sampai mengeluarkan seruan tertahan waktu melihat keadaan kakek itu. Kenapa? Karena kakek itu tergantung di dinding batu, dan kedua tulang pria-painya ditembusi oleh rantai besi yang besar, sehingga dengan begitu tubuh si kakek tua jadi tergantung, besi itu mengkait tulang pai-painya kedua pundaknya. Rambut si kakek juga sangat panjang sekali. Melihat keadaan kakek itu, mole jadi merasa kasihan sekali, dia merasa iba. Elo opah kenapa-kenapa kau tanyanya dengan suara tak lampias? Sedangkan si kakek yang dalam keadaan luar biasa itu telah memandangi mole dengan tajam. Sejak si bocah memasuki ruangan itu, dia telah memandangi terus dengan mata memain mencilak tak hentinya. Aku tak apa menyahuti kakek itu kemudian. Aku hanya menjalani hukuman ini untuk selama 50 tahun, dan setelah itu aku dapat bebas kembali. Mole terkejut. Menjalankan hukuman semacam itu, dengan kedua tulang pai-painya terbelenggu begitu macam untuk 50 tahun lama, nyatanda seru. Melihat si bocah terbengong begitu, si kakek tertawa-tawar. Siapa namamu bocah? Mengapa kau bisa sampai di tempat neraka? Seperti ini tanya si kakek kemudian. Mole cepat menjurah memberi hormat. Boan pwee mole dan kebetulan terjerumus ke dalam jurang ini menyahuti mole. Si kakek menganggukan kepalanya. Kau masih termasuk seorang bocah yang beruntung, karena biarpun kau terjerumus ke dalam jurang yang demikian dalam, ternyata kau masih bisa hidup katanya. Mole segera menceritakan pengalamannya. Selama mendengarkan cerita mole, si kakek mengerutkan sepasang alisnya. Jadi kau disiksa oleh orang bermuka jelek yang mengaku bernama Autekli itu tanya si kakek. Mole cepat mengangguk membenarkan pertanyaan si kakek. Si kakek mendengus tertawa dingin.